Selamat siang Pak Kudori Pak Redi lagi dimana ini berarti ini Kebetulan sedang WFH nih Pak Dari rumah Sama saya juga dari rumah Sehat ya Pak Sehat Pak, memang ada beberapa kasus Naik lagi ya Pak, beberapa teman juga Kena kemarin COVID Ya mudah-mudahan segera sembuh Walaupun enggak Kejalannya enggak Enggak parah lah ya Betul ya Kayak lu biasa Iya betul Pak Ya naik sih Emang penambahannya lumayan Harian penambahan hariannya Naik terus ya Pak ya Masih ya Ya Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Aulia, selamat gabung Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Aulia, dari mana ini Pak? Dari kantor Pak? Tadi dari kegiatan di Bogor Pak. Ini di mana? Posisi di mana? Baru sampai rumah. Rumah di Bogor? Di Bogor. Cepat-cepat pulang biar sekalian aman. Webinarnya. Selamat siang Pak Aulia. Ya, Pak Redi. Apa kabar Pak? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Bosnya udah datang nih Pak Kudori. Iya Pak. Iya Pak. Kita tunggu sebentar. Iya. Satu, dua menit. Baik, baik. Pak Aulia kantornya di Bogor ya Pak? Bukan Pak. Saya di Ragunan Pak. Di kantor pusat. Bapak-Ibu sekalian kita tunggu satu-dua menit ya. Kita mulai. Oh. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar kali ini. Di tengah-tengah kesibukan Bapak-Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bapak-Ibu sekalian mudah-mudahan dengan mengikuti webinar ini, Anda akan mendapatkan kembali. Ide barangkali. Inspirasi gitu. Sehingga ada manfaatnya. Bapak-Ibu sekalian, dua hari lalu kita membicarakan soal porang. Kemarin kita ngomong soal maggot. Atau lalat prajurit hitam ya. Black soldier fly. Hari ini kita ngomongin soal tanaman hias. Sebagai negara dengan keanekaragaman ayati terbesar kedua di dunia, Indonesia juga kaya akan tanaman hias. yang bernilai ekonomi. Yang kalau Bapak-Ibu sekalian simak kembali, di awal pandemi itu, awal pandemi COVID, sempat jadi booming yang luar biasa ya. Nah, tanaman hias tidak hanya bernilai ekonomi, tapi juga tidak hanya bernilai ekonomi di dalam negeri, tapi juga bisa mengisi paksar ekspor ya. Tanaman hias menjadi komoditas primadona, setidaknya bisa dilihat dari angka-angka ekspor ya, ketumbuhan ekspor. Tahun lalu nilai ekspor tanaman hias itu, kalau dibandingkan tahun 2020 itu naik 96,79, jadi hampir 97 persen. Cukup tinggi. Volume ekspornya juga tumbuh tinggi ya, 62,31 persen. Cukup tinggi. Nah, sepanjang tahun lalu ada 10 tujuan ekspor utama, produk tanaman hias dari Indonesia, yang terbesar itu Jepang, Bapak-Ibu sekalian ternyata. Jepang itu 27-an persen, diikuti Singapura, Belanda, lalu Amerika, Cina, Korea Selatan, dan seterusnya ya. Malaysia itu kecil, Kanada paling kecil gitu. Nah, peningkatan ekspor ini di satu sisi tentu akan mempunyai secara penerimaan devisa ya. Di sisi yang lain, menjadi tantangan krusil sebetulnya bagi pelayanan karantina, tempatnya Pak Uliya ya. Karena badan karantina pertanian ini akan menjadi ujung tombak terakhir untuk memastikan kelancaran barang, baik yang akan diekspor maupun yang kita datangkan sebagai barang impor. Nah, bagaimana badan karantina pertanian membangun sistem perkarantinaan dan menjalankan program gerakan peningkatan ekspor pertanian, gratis, yang dicanangkan oleh Pak Menteri sejak beliau menjabat, Pak Menteri Pertanian Darul Yasing Limpo. Nah, bagaimana pula lika-liku eksportir menembus pasar global ya, pasar mana yang terbuka, dan tanaman hias, apa saja yang pasarnya ciamik gitu. Ini yang akan kita bahas di webinar kali ini. Bapak-Ibu sekalian, perkenankan saya, Fudori, memandu acara ini. Saya akan ditemani dua narasumber yang luar biasa, yang akan bersama kita, untuk menjawab pertanyaan Bapak-Ibu sekalian semua. Yang pertama adalah Bapak Aulia Nusantara. Beliau adalah subkoordinator benih ekspor dan antar area pusat karantina tumbuhan di Badan Karantina Pertanian. Yang kedua, Bapak Reddy Fajar Kurniawan, owner Ralph House, dari PT Ravindo Sukses Mulia. Kita punya waktu lebih dua jam ke depan untuk mendeskulisan ini. Pak Reddy, Pak Aulia, suara saya bisa didengar dengan baik. Jelas, Pak. Baik. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Kesempatan pertama, saya berikan ke Pak Aulia. Pak Aulia monggo disampaikan, kalau ada materinya disi-share, selama 20-25 menit ke depan, Pak. Nanti kalau sudah hampir habis, saya ingatkan. Persilakan, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Budori. Ijin saya share bahan paparan saya. Terlihat ya, Pak? Sudah, Pak. Baik. Baik, terima kasih, Bapak-Ibu. Dan pertama-tama, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Alinea yang telah mengundang kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk kita sharing informasi, sharing informasi terkait dengan eksport taman hias. Kita akan coba lihat perkembangan dan juga peluangnya. Tentunya dikaitkan dengan penyelenggaraan karantina tumbuhan di Indonesia. Nah, memang kalau kita lihat di masa-masa pandemi kemarin, memang masa-masa yang sulit bagi masyarakat dunia. Namun demikian ada hal positif yang muncul dalam kaitannya dengan tanaman hias. Mungkin karena dipici oleh semakin banyak orang yang beraktifitas di dalam rumah, kemudian mereka pun punya cukup kesempatan, cukup waktu untuk mengembangkan hobinya, sehingga akhirnya transaksi jual-beli, tanaman hias pun meningkat. Itu pun yang dirasakan di Indonesia. Kami dari karantina juga merasakan, terutama beberapa tahun yang lalu, peak-nya mungkin 2021. Jadi banyak sekali tanaman hias kita yang keluar, terutama ya, yang diekspor ke berbagai negara. jadi kalau dilihat dari kegiatan kami di beberapa titik, seperti misalnya di Tanjung Priuk, di kantor pos Pasar Baru, kemudian di kantor pos Bogor, di Kediri, di Bandung, itu meningkat cukup dinyitikan. Jika dilihat dari tahun 2021, memang kalau total ekspor benih, itu memang didominasi oleh volikultura. jadi benih dalam hal ini adalah benih dalam arti luas, baik itu bentuk biji-biji maupun bentuk tanaman, atau ya, stek atau tanaman. Kalau dilihat dari jumlah, memang masih dominan oleh beberapa komoditas tradisional kita yang memang selama ini rutin kita ekspor, seperti misalkan kerisak, kemudian euforbia, lomandra. Tapi kemarin ketika masa pandai ini memang yang paling terlihat itu adalah tanaman-tanaman jenis aroid, seperti philodendron, kemudian anturium, dan sejenisnya. Dengan negara tujuan utama juga relatif cukup beragam, tapi beberapa yang bisa dikatakan negara tujuan utama adalah Amerika Serikat, kemudian Kanada, Belanda, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Tadi dikatakan memang ada beberapa negara lain yang sudah mulai terbuka pasarnya, jadi nanti mungkin Pak Reddy juga akan dicerit banyak. kalau saya amati kemarin beberapa sudah mulai tertarik ke Afrika, ke wilayah Afrika, ke Timur Tengah. Beberapa negara yang selama ini kita belum menjangkau, pasarnya sudah mulai terbuka pada waktu itu. Kemudian untuk pengeluaran utama memang didominasi di Jawa memang, baik itu lewat Jakarta, lewat Bandung, Jawa Barat, kemudian lewat Jawa Timur. beberapa di antara yang lain bisa melalui Medan misalkan, Medan, Pontianak, dan juga Jogja. Untuk tahun 2022 memang ada sedikit penurunan jika dilihat dari frekuensi dan juga volume, tapi paling tidak memang tren itu masih ada, jadi tanaman krisan, kemudian tanaman Euforbia, Dresena, tanaman aquarium, tanaman hias campuran, jadi memang seringkali pengiriman tanaman hias itu memang dalam sekali pengiriman beberapa jenis sekaligus, jadi misalkan alokasia langsung dikirim persamaan dengan pilotendron, dengan anturium, sehingga memang data yang tercatat di kami memang tanaman hias campuran. Nah kondisi saat ini, kondisi global memang dengan meningkatnya pesaratan fitosantan negara tujuan, jadi negara-negara mitra bagian kita semakin semakin ke semakin hari juga semakin aware tentang ada kemungkinan fitosantan, ada kemungkinan terbawahnya OPT gitu ya, organisme pengambut tumbuhan atau hama dari negara kita ke negara mereka. Ini sebenarnya sama juga, kita pun juga sama, kita juga memasuk padai apabila ada komunitas yang impor ke kita, yang masuk ke kita. Nah dalam kaitannya dengan ini, saya coba fokus di tanaman, memang yang jelas, meningkatnya pesaratan ini terkaitkan dengan harus ada jaminan bahwa tanaman yang dikirim itu bebas dari OPT, baik itu serangga hidup, cendawan, nematoda, dan sebagainya. Dan tentunya harus dijamin dengan adanya PC, atau phytocentric certificate, atau phytocentric re-export, apabila memang tanaman itu ditransitkan melalui negara ketiga, sebelum ke negara tujuan akhir. Kemudian juga ada kewajiban perlakuan sebelum pengiriman. Jadi beberapa negara juga mempersyaratkan jika dikirim ke negara mereka harus diberi fungisida terlebih dahulu, atau diberi nematisida. Ini merupakan kewajiban. Jika tidak kita lakukan, maka ya risiko ditanggung kita, termasuk kami juga nanti tentunya juga akan mendapatkan notification of non-compliance, atau notifikasi ketidaksesuaian dari otoritas karantina tumbuhan di negara tujuan. Kemudian saat ini beberapa negara juga mulai misalkan tanaman harus berasal dari area atau tempat produksi yang bebas OPT. Atau istilahnya itu place-free area atau place-free place of production atau place-free production. Jadi mudahnya adalah apabila tanaman itu diproduksi di suatu nursery, di kebun pemibitan, maka kebun itu itu harus bebas dari OPT yang diwaspadai negara tujuan. Jadi sejak dari hulunya itu sudah minta jaminan ini negara tujuan. Kemudian penerapan pengelolaan OPT secara efektif di lapangan, jadi bagaimana pengendalian kita di lapangan, kemudian pesatan lainnya. Misalnya harus bebas dari tanah atau media tanam lainnya, tidak boleh ada yang rusak, busuk, kemudian bebas tanaman yang tidak dikendaki bagian tanaman. Jadi contohnya kalau di Jepang kita ngirim beberapa tanaman Arawit tidak boleh disertai dengan akar karena mereka sangat takut dengan nematodoro polisi milis, maka tidak boleh disertai dengan akar. Kemudian juga harus kemasannya harus baik, harus bersih dan menjamin tidak adanya reinvestasi atau kontaminasi dari OPT yang lain. Nah ini arti penting pemenuhan adalah apa? Yang jelas ketika kita tidak memenuhi syarat negara tujuan itu ada notification of non-compliance jadi ini tuh seperti teguran teguran dari negara tujuan bahwa ini loh barang tanaman yang kamu kirim itu tidak sesuai dengan syarat kami kemudian jelas penolakan biasanya notification of non-compliance juga akan disertai dengan tindakan penolakan atau direkspor jadi tanaman yang sampai di negara mereka ditolak dan selama jangka waktu tentu harus dikeluarkan dari negara mereka nah biasanya di beberapa kasus penolakan bukan karena biasanya pemilik atau penerima di negara tujuan itu akan ya sudah lah biar sehingga kemudian negara tujuan akan melanjutkan dengan pemusnahan biasanya dimusnahkan jadi selama jangka waktu tentu tidak ditolak-tolak tidak dikeluarkan dari negara mereka maka dimusnahkan umumnya dibakar kemudian perlakuan ulang nah ini juga terjadi kalau seandainya ketemu serangga hidup di negara tujuan bisa jadi akan ada perlakuan lagi di sana walaupun kita sudah menyatakan sudah diberi perlakuan tapi karena ketemu serangga hidup di sana maka tetap akan dilakukan perlakuan lagi di sana dilakukan penyemprotan lagi kemudian ini yang paling fatal penutupan ases pasar jika beberapa kali terjadi temuan temuan OPT di negara tujuan beberapa kali dan kemudian hilanglah kepercayaan hilanglah kepercayaan dari negara tujuan sehingga kemudian ditutup jadi contoh paling akhir adalah Taiwan tahun 2020 kita beberapa kali mendapatkan of non-compliance dari Taiwan selama Januari sampai beberapa bulan setelahnya tahun 2020 dan akhirnya yang terjadi sekarang beberapa tanaman aroid sudah tidak boleh masuk ke Taiwan tentunya hal ini menjadi PR kita bagaimana kita membuka kembali pasar Taiwan bagaimana kita meyakinkan kembali pasar Taiwan nah ini beberapa permasalahan ekspor terkait dengan fitosanitari jadi yang jelas memang belum ada pemahaman dari ekspor dan juga stakeholder lainnya terkait dengan peseratan fitosanitari negara tujuan jadi syarat-syarat karantina tumbuhan dari negara tujuan itu belum dipahami masih banyak pengiriman tanaman itu yang tidak ada PC-nya tidak ada sertifikatnya otomatis akan ditolak dan dimusnahkan di sana kemudian pengiriman media pembawa yang memang jajah dilarang jadi kalau misalkan contoh ke Amerika Serikat dari dulu itu tidak boleh mengirimkan tanaman musa musa itu pisang-pisangan pisang-pisangan maka itu akan langsung ditolak dan dimusnahkan di sana kemudian ketidaksesuaian MP yang lain dikirim dengan informasi di 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 PC jadi yang dikirim itu apa yang yang dikirim A tapi yang di PC yang menyebutkan B itu juga jadi akan akan ditolak di sana kemudian kesalahan statis nama ilmiahnya salah kemudian pencantuman di additional declaration jadi kalau additional declaration adalah informasi tambahan yang ada di phytocentary certificate nah ini harus ada kalau misalkan kosong sama saja berarti dianggap tidak memenuhi perseratan mereka kemudian pemilik belum menerapkan SOP GAP DHP dan sampai dengan PHD secara efektif ini harus kita akui bersama bahwa penerapan GAP terutama dan juga PHD pengelolaan hama di pembibitan dan sebagainya itu memang masih belum efektif sehingga kemudian masih terbawalah itu kutu-kutu kutu nematoda ataupun serangga-serangga yang lain setanaman yang dikirim kemudian perlunya kecermatan dalam pelaksanaan dengan karantina ini sebagai auto-kritik kami jadi kita sebagai yang menurutkan sertifikat juga harus menyadari bahwa ya sudah memang kalau kita kadang-kadang juga apa ya tidak bisa memeriksa keseluruhan tanaman yang akan dikirim kita melakukan sampling ternyata yang dikirim itu adalah yang tidak tersampling kemudian masih ada kemungkinan terbawa ke sana kemudian yang terakhir adalah ini di luar ini non-teknis jadi misalnya ada kesalahan dari atau jasa kuril ketika mengirimkan barang kiriman jadi kalau misalkan tanaman ini harusnya kewongkong tiba-tiba dikirim ke Amerika Serikat mereka Amerika Serikat harusnya Amerika Serikat dikirim ke yang lain seperti itu terjadi di beberapa tahun terakhir ini adalah beberapa saya cupik sedikit tahun 2021 dari Januari sampai Juli ini adalah beberapa notification of non-compliance atau teguran dari negara-negara tujuan terutama ini memang hampir semuanya terkait dengan tanaman hias jadi banyak dari terima dari Uni Eropa dari Jerman Perancis Belanda Italia dan pada waktu itu memang kebanyakan administratif administratif jadi kesalahan pencantuman nama ilmiah atau yang keterangan additional declaration tapi Alhamdulillah tahun 2022 saya bisa nyatakan 0% saya lihat dari data dari Januari sampai dengan saat ini dari Uni Eropa terutama tidak ada lagi penolakan akibat alasar administratif 0% nah ini adalah dasar hukum jadi ini saya juga menyampaikan bagaimana sebenarnya kita melakukan melakukan tindakan karantina tumbuhan untuk ekspor tanaman hias jadi dasarnya jelas di undang-undang di nomor 21 tahun 2019 di PPP di permentan macam-macam termasuk peraturan lainnya yang di luar kementerian pertanian dan juga standar internasional nah ini untuk ekspor ini saya ambil dari undang-undang jadi yang jelas harus dititai dengan sertifikat kesehatan tumbuhan kemudian melalui tempat pengeluaran yang ditutupkan kemudian melaporkan dan menyerahkan tanaman hias itu ke teman-teman kami di tempat pengeluaran jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengekspor ke Jepang misalnya lewat Bandara Soekarno-Hatta maka silakan menghubungi teman-teman kami di Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta seperti itu kemudian selain itu juga selain ada sertifikat kesehatan tumbuhan juga ada dokumen lain jadi dokumen lain yang dipesahatkan dokumen lain ini tentunya di luar dari di luar dari aturan Kementerian Pertanian contohnya ini contohnya ini beberapa dokumen lain adalah misalnya Saites Saites adalah dokumen yang yang biasanya diperuntukkan untuk tanaman-tanaman yang dilindungi kategori dilindungi dan ini berarti pelaku usaha para pemilik harus berhubungan berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau BKSDA setempat untuk mendapatkan permit untuk ini kemudian selain aturan internal kita di Indonesia juga ada harus ada memenuhi persahatan negara tujuan negara tujuan tapi macam-macam bisa saja ada harus ada impor permit dari negara tujuan harus ada sertifikat perlakuan atau harus diberi perlakuan atau misalkan harus berasal dari area produksi bebas seperti yang tadi saya sampaikan jadi ini memang akan variatif negara satu dengan negara yang lain akan bisa berbeda persahatan fitur sanitarinya nah ini beberapa aturan terkait jadi kalau untuk SDG jadi ini untuk penelitian biasanya ya mungkin di luar konteks untuk tanaman niat ekspor kalau seandainya ada tanaman niat ekspor yang untuk diperuntukkan penelitian maka harus ada izin dari Menteri Pertanian dalam hal ini kemudian untuk yang tanaman hias tadi apa yang termasuk tanaman dilindungi sudah saya sampaikan tadi harus dilengkapi dengan SADS LN Surat Angkut Tanaman Satwa Liar untuk ekspor nah ini di badan karantina pertanian kami sebenarnya sudah menyediakan ada protokol ekspor Indonesia atau Persia di mana aplikasi ini bisa diakses secara bebas gitu ya oleh para masyarakat pengguna jasa eksportir namun demikian memang informasi yang ada itu belum lengkap karena demikian banyaknya jenis variasi jenis tanaman variasi apa variasi negara tujuan selain itu juga dinamis seringkali negara-negara tujuan negara-negara itu mengupdate ketentuan mereka jadi contohnya ini misalnya UK United Kingdom pada sekitar bulan Agustus mereka mengupdate pesaratan karantina tumbuhannya begitu juga dengan Amerika Serikat kemudian Korea Selatan juga mereka mengupdate terus mereka kemarin yang bulan Juni atau Juli itu mereka mengupdate larangan untuk negara Kamboja dan Kamboja dan Swiss negara Kamboja dan Swiss itu tidak boleh mengirim tanaman-tanaman aroid yang menjadi inang dari nematoda namanya nematoda rodo pulis itu mereka update jadi memang mereka sangat dinamis sehingga kita agak kesulitan misalnya jadi kalau memang diakses ini tapi tetap harus di crosscheck di crosscheck dengan jumlah-jumlah lain yang lebih update mengenai pesaratan negara tujuan nah ini beberapa sumber informasi yang bisa digunakan oleh para pelaku usaha jadi setiap negara itu biasanya memang memiliki website resmi terutama negara-negara maju ya Uni Eropa Amerika Serikat Jepang itu cukup mudah kita mengakses informasinya kalau ingin mendapatkan semua kita bisa masuk ke websitenya IPPC jadi ada ippc.int itu mencakup seluruh negara anggota IPPC jadi hampir negara seluruh dunia 184 negara itu mereka akan mereka akan mencantumkan ketentuan di IPPC ini meskipun memang beberapa negara tidak lengkap nah ini secara umum misalnya untuk import permit beberapa negara mempersyaratkan ya seperti misalkan USA ketika tanamannya lebih dari 12 batang harus ada import permit kemudian PNG Filipin Malaysia Taiwan dan macam-macam termasuk Australia sedangkan untuk yang tidak perlu import permit biasanya negara-negara Uni Eropa termasuk Jepang kemudian Korea Selatan mereka tidak mempersyaratkan import permit ini contoh import permit dari Amerika Serikat jadi sekali lagi import permit ini kalau Amerika Serikat kalau lebih dari 12 12 batang atau lebih maka itu akan dipersyaratkan import permit dan sebenarnya ketika kita punya import permit itu kita akan lebih mudah kita tinggal mengikuti saja apa yang dicantumkan di import permit maunya apa seperti apa kondisinya bagaimana bungkusnya bagaimana mencantumkan labelnya itu tinggal kita ikuti saja itu keuntungan kalau negara tujuan itu menerbitkan import permit nah ini beberapa OPT yang diwaspadai negara tujuan jadi memang macam-macam mulai dari serangga nematoda jamur bakteri macam-macam nah untuk untuk internal kita untuk aturan di Indonesia untuk tanaman hias ekspor juga harus dilengkapi dengan surat izin pengeluaran yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian dalam hal ini dijen terkait ya biasanya hortikultura atau sama Menteri Pertanian jadi silahkan bisa bermohon melalui sekarang bisa secara online ke simple2.pertanian.go.id nanti bisa diproses secara online nanti akan terbit surat izin pengeluaran setelah surat izin pengeluaran terbit itu akan menjadi dasar kami melakukan sertifikasi kesehatan jadi PC jika kami sertifikat karantina itu ya kesehatan tumbuhan oleh karantina itu akan terbit ketika memang SIP ini sudah ada nah ini tindakan kami ya setelah SIP itu ada kami melakukan beberapa tindakan karantina kalau untuk ekspor yang kami lakukan biasanya ya pemeriksaan perlakuan penolakan kalau nggak lengkap atau perbebasan jadi kalau udah lengkap semua dibebaskan berarti siap dikirim nah ini prosedurnya ya kurang lebih seperti ini mungkin saya tidak akan terlalu detail tapi intinya ya tadi itu pesawatannya-pesawatannya juga harus dipenuhi kemudian kita juga sudah melengkapi apa fasilitas laboratorium kita dengan berbagai metode untuk memastikan bahwa tanaman hias yang kita kirim itu memang bebas dari OPT yang menjadi perhatian negara tujuan nah ini adalah PC PC yang kita terbitkan PC yang kita terbitkan itu formatnya nggak seperti yang ada di gambar ya sekarang itu sudah berbeda kalau PC itu KT10 itu untuk yang ekspor KT11 itu yang re-expor jadi kalau ekspor kalau misalkan tanaman itu dari Bogor misalnya dikirim ke luar negeri berarti nanti akan terbitnya KT10 tapi kata re-expor misalnya misalnya ini misalkan dari Australia misalkan Australia dibawa ke Indonesia dulu kemudian di Indonesia itu di-packing ulang dan sebagainya baru dikirim lagi ke Jepang misalnya kita akan peterbitkan PC re-expor nah ini beberapa contoh ketentuan untuk tanaman hias memang berbeda-beda ke Amerika Serikat ini silakan dicermati ada di manual plan for planting manual jadi sudah tersedia di website USDA kemudian ini yang tadi saya sempat bingung kalau tanaman kelompok pisang itu memang dilarang masuk ke Amerika Serikat jadi kalau pisang-pisangan itu ada jenis tanaman hias pisang itu dilarang masuk ke sana kemudian ke Jepang ke Jepang ini cukup mudah kita bisa browsing di internet di website-nya mereka kita akan bisa cek tanaman apa dari Indonesia syaratnya apa saja dengan fasilitas yang mereka miliki saya kira akan sangat mudah nah ini karena tadi saya sempat bingung kalau karena Indonesia itu punya punya nematoda satu jenis nematoda yang asli kita tapi ternyata ditakuti oleh Jepang maka beberapa komunitas dilarang masuk ke Jepang kalau tanaman hias diantaranya itu misalnya dari jenis philodendron kemudian kalatea anturium itu tidak boleh dikirim ke Jepang jadi bagian bawah tanah itu dilarang dikirim ke Jepang nah ini beberapa contoh tanaman hias yang prohibited ada anubias ada anturium ada kolokasia eskulenta ada sitosperma kamisonis ada epipremium aureum ada philodendron ada buce pelantara buce pelantara ini aquatic plan ini juga dilarang masuk ke Jepang nah ke Korea Selatan juga hampir sama jadi Korea Selatan karena keberadaan dari nematoda tadi beberapa juga dilarang masuk ke ke Korea Selatan seperti misalnya homalonema epipremium cindapsus polisias livistonia ini juga dilarang masuk ke sana jadi bagi para pelaku usaha eksporter yang yang berencana ingin mengekspor beberapa jenis tanaman ini mohon ditahan dulu untuk yang tujuan Korea dan Jepang kemudian ke Taiwan ke Taiwan juga tadi saya ingatkan juga beberapa juga dilarang ke sana diantaranya diantaranya adalah anturium philodendron monstera anubias buce pelantara siperus dilarang ke sana bahkan untuk anubias dan buce pelantara termasuk yang di atas bagian atas sana juga dilarang ke wilayah Taiwan kemudian ke Uni Eropa ini selama ini kita tidak ada masalah tadi seperti saya singgung kita beberapa tahun terakhir dua tahun terakhir saya katakan akhir tahun kemarin sampai tahun ini kita lancar lancar ke sana dan alasan kalau Uni Eropa itu mereka agak sedikit rumit di administratif jadi ada pencantuman keterangan tambahan di PC atau yang berbeda-beda untuk setiap jenis tanaman ini contohnya gilodendron ke Uni Eropa itu seperti ini harus ditambahkan di PC jadi ini memang kami dari karakteran tumbuhannya akan menyesuaikan dengan ketentuan mereka ini contoh untuk ke Uni Emirat Arab kalau tidak salah karena masih perlu Pak IT tapi saya tidak tahu apakah ada perkembangan baru untuk Uni Emirat Arab ke Malaysia juga perlu import permit nah yang jelas keat ini adalah untuk ekspor tanaman hias ke beberapa negara kami menyiapkan kajian teknis persyaratan fitosanitari negara tujuan ekspor jadi biasanya kalau beberapa negara tujuan itu masih kalatir masih biasanya kalau kita membuka pasar baru maka itu adalah pertama kalinya mereka akan mengimport dari kita maka beberapa negara itu mempersyaratkan harus di past risk analysis dulu past risk analysis jadi harus dikaji dulu di analisis dulu agar mereka tahu kira-kira menetapkan persyaratan apa yang harus kita penuhi nah ini seringkali take time perlu sekian waktu oleh karena itu biasanya kami akan menyampaikan informasi teknis yang diperlukan biasanya tempat produksi di mana kemudian OPT-nya yang di Indonesia apa saja kemudian bagaimana pengendalian di kita bagaimana packing di kita bagaimana sertifikasi di kita itu kita sampaikan ke negara tujuan saat ini yang sudah sering kita menyampaikan info teknis itu ke India ke India dan akhir-akhir ini banyak ekspansi ke Amerika Latin ke Argentina ke ya Amerika Latin Amerika Selatan beberapa kali meminta informasi teknis termasuk ke Kenya kemarin ada kedutaan dari Kenya juga menyampaikan format informasi teknis yang harus kami isi untuk sebagai dasar mereka melakukan best risk analysis kemudian yang kedua adalah penyesuaian dengan pesawatan situs terkini negara tujuan jadi ini tadi yang yang coba kita usahakan dengan Persia tapi tentunya memang masih belum sempurna sehingga memang kami tekankan agar tetap selalu mengupdate lewat informasi informasi resmi dari NPPO negara tujuan kemudian pengembangan perlakuan karantina untuk ekspor diantaranya dengan perlakuan panas dengan hot water treatment atau dengan pelakuan kimia fungisida dengan nematisida sudah tidak kembangkan kemudian melakukan percepatan lain ekspor diantaranya melalui penetapan pihak lain untuk melaksanakan tindakan karantina dan juga IKT jadi maksudnya pihak lain itu adalah sebenarnya kami punya tool bahwa tidak setiap saat kami akan melakukan pemeriksaan bisa jadi ada perusahaan yang kita tunjuk kita tetapkan untuk dapat melakukan tindakan karantina jadi kalau misalkan PTA kita tetapkan sebagai pihak lain maka mereka bisa melakukan tindakan pemeriksaan secara mandiri kita akan datang monitoring saja misalkan lima kali ngirim kita monitoring atau sebulan sekali dua puluh kali kita monitoring ke fasilitas untuk melihat apakah memang masih sesuai dengan ketentuan kita kemudian IKT ini artinya IKT adalah IKT atau tempat lain adalah pemeriksaan itu tidak harus di tempat kami jadi contohnya kalau di Soekarno-Hatta tidak harus pemeriksaan itu dilakukan di Soekarno-Hatta bisa jadi pemeriksaan itu dilakukan di kebun pemilik kebun pemilik langsung jadi kami akan datang kemudian melakukan pemeriksaan di sana dan apabila memang sudah oke tinggal dikirim di di border di bandara kita tidak lagi melakukan pemeriksaan kesehatan kemudian berikutnya adalah fasilitas lab yang jelas ya karena beberapa kali memang masih menjadi tantangan bagi kita untuk memastikan bahwa tanaman IKT itu bebas dari OPT kemudian juga dari pusat kita akan menyiapkan perdoman sertifikasi ekspor untuk beberapa jenis tanaman IKT saya kira demikian Pak Kudori sekilas dari kami mudah-mudahan nanti cukup bisa dipahami kalau seandainya memang ada beberapa hal yang kurang kurang jelas nanti kita bisa diskusikan saya kira demikian Pak Kudori Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam baik terima kasih Pak Uliya cukup komprehensif sebetulnya 25 menit persis Pak jadi terima kasih sebelum saya geser ke Pak Reddy Pak ada satu dua pertanyaan Pak tadi Pak Uliya menyampaikan bahwa kondisi saat ini itu ada peningkatan di berbagai negara itu terkait fitur sanitari nah itu itu didorong oleh apa sebetulnya dan itu peningkatan itu terjadi sejak kapan sebetulnya sejak kapan dan didorong oleh apa Pak kira-kira faktor pendorongnya itu apa ya terima kasih Pak Kudori yang jelas saat ini ada beberapa pengalaman ya pengalaman menyebarnya beberapa OPT dari area satu ke wilayah yang lain yang ternyata di area tersebut menjadi sangat berbahaya melebihi berbahayanya di area asal jadi misalnya OPT yang biasanya di Asia itu bukan OPT yang berbahaya tapi ketika dia menyeberang ke Amerika misalnya dia itu akan menjadi lebih ganas kenapa? karena mungkin kondisi hampir sama secara tropis ya misalkan dari Indonesia mau dibawa ke Brazil atau ke Kolombia secara secara abiotik ya secara lingkungan itu cocok kemudian inangnya tanamanya juga sama ada tapi tidak ada musuh alaminya musuh alaminya itu yang predatornya kalau di Indonesia kebetulan dikendalikan predator atau parasitoid ketika sampai di negara yang lain dia tidak ada predatornya yang mengendalikan otomatis dia akan semakin ganas dan itu yang ditakuti dan ini beberapa kali memang terjadi Pak ya beberapa kali terjadi 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 tidak hanya tidak hanya lewat tanaman hias Pak ya secara umum untuk aspek fitosahitari ini memang sudah semakin aware beberapa negara karena beberapa pengalaman terjadi seperti itu Pak Budori ya baik satu lagi Pak sebelum ke Pak Reddy Pak tadi Pak Awliya menyampaikan bahwa Thailand itu tahun 2020 komplain ya terutama tanaman aoroid dan itu sampai sekarang masih ditutup ya Pak ya selain Taiwan bukan Taiwan selain Taiwan adakah pintu ekspor lain yang selama ini sudah terbuka tapi karena sesuatu terus ditutup kalau Taiwan itu yang yang paling akhir yang paling akhir tapi beberapa tahun sebelumnya itu kita mengalami hal yang hampir sama pada Jepang dan Korea Jepang dan Korea Selatan itu seingat saya itu Korea Selatan itu terlebih dahulu jadi pada waktu itu pada tanaman polisias tanaman polisias yang dikirim ke sana ternyata terbawa oleh nematoda nah tantangan kita memang nematoda ini kan ada di dalam jaringan tumbuhan Pak di dalam jaringan sehingga tidak akan terlihat secara kaset mata beda dengan serangga gitu ya yang terlihat sehingga kalau misalkan ada pun kita tinggal pites gitu ya hingga kita pencet mati gitu ya tapi kalau nematoda dia di dalam jaringan tanaman jadi memang ini challenge ini Pak Korea Selatan kemudian akhirnya Jepang Jepang pun melakukan hal serupa meskipun sebenarnya kalau dilihat tidak sering-sering amat Pak ke Jepang itu kalau intersepsinya ya tapi ya itu karena mereka sangat khawatir dengan keberadaan nematoda ini sehingga akhirnya posisi sekarang adalah Korea Selatan Jepang dan Taiwan untuk beberapa jenis tanaman tidak bisa kita ekspor untuk saat ini itu karena tadi ya nematoda itu ada di tanaman itu makanya tanaman itu dilarang di ekspor ke sana ya betul boleh di ekspor tapi tanpa akar tapi memang beberapa jenis tanaman agak susah kalau tanpa akar dan seperti itu masalahnya baik Pak Uliya terima kasih jelas Bapak-Ibu sekalian monggo nanti kalau ada pertanyaan menarik saya bergeser ke Pak Reddy Pak Reddy ya Pak Kodori ya Pak monggo Pak dilanjut 20-26 menit ke depan monggo Pak baik mohon dibantu share ya teman-teman admin monggo di Bantan baik nah udah kelihatan Pak ya terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Kodori dan lebih terus lagi Kak Alenia atas undangan untuk sharing di webinar hari ini mengenai potensi ekspor tanaman hias yang mana kami di PT Ravindo Sukses Mulia atau lebih dikenal di Instagram itu sebagai Raphos ya sudah beberapa tahun terakhir memang melakukan ekspor tanaman hias ini dibantu oleh timnya Pak Ulia dan tim Karantina dari Bogor lanjut mas jadi ini sedikit mengenai outline papanan kami sedikit cerita Raphos kemudian potensi market regulasi ekspor dan juga peluang dan tantangan lanjut nah ini Raphos atau PT Ravindo Sukses Mulia sebenarnya kami juga baru Pak dan Bapak Ibu sekalian di bisnis tanaman hias ini yaitu kami mulai tahun 2018 sebenarnya juga itu awalnya iseng ya karena kita juga hobi tanaman hias kemudian sering belanja sering belanja tanaman hias kalau di Bogor banyaknya di Ciaapus ya terus coba-coba propagasi dan ternyata memang 2018 itu tren juga cukup bagus kami mencoba kalau hobi beli-beli terus kan jadi kos ya jadi kita berpikir bagaimana kalau hobi itu menjadi suatu menghasilkan jadi kami coba iseng-iseng posting di marketplace dan Alhamdulillah waktu itu ada request dari lokal tapi memang kami juga mencoba melihat seberapa besar potensi atau peluang atau trend di global terkait dengan tanaman hias ini dan sangat mengejutkan juga memang 2018 itu tren tanaman hias di luar sangat-sangat booming waktu itu jadi beberapa Instagram influencer sudah menginformasikan tentang tanaman hias dan peluang-peluangnya sehingga kami juga mencoba membuat akun di Instagram ini Instagram kami Raph House dan kebetulan ada customer dari Kanada yang tertarik dengan tanaman hias kami tapi memang waktu itu kami coba biasa kalau namanya penjual kan gak bilang enggak ya Pak ya jadi gak bilang enggak kita bilang bisa bisa kirim ke Kanada cuma kita harus cari tahu bagaimana prosedurnya cuman memang waktu itu agak ternyata Kanada ini sudah sering beli dari Indonesia dan memang waktu itu masih banyak beberapa penjual yang mengirim tanpa dokumen resmi jadi dia minta dikirim ke supplier dia yang biasa kirim terus saya juga berpikir kalau misalnya ini secara mirim seperti ini pertama kita tidak comply dengan regulasi ada potensi tanaman yang mahal yang kita kirim kan diblok oleh custom di negara tujuan dan yang ketiga ini potensi yang sangat besar tanaman hias ini marketnya bagus sekali dengan cara seperti itu kita gak bisa mengirim dengan cara yang dengan jumlah yang besar artinya kalau ngirim secara tanpa surat kan mungkin hanya satu dikirim di bungkus apa which is sayang sekali potensi sangat besar akhirnya berbesar berbekal order pertama itu kami kunjungi karantina Bogor waktu itu dan mencoba mencari tahu bagaimana cara ekspor tanaman hias memang diskusinya agak panjang karena memang ini tanaman hias yang whole plan yang utuh yang tanaman pot memang waktu itu setahu saya belum pernah ekspor dari Bogor mungkin Pak Aulia bisa koreksi jadi kita diskusi back and forth dengan karantina Bogor apa sih requirementnya untuk ekspor ke Kanada sampai akhirnya kita bisa menemukan prosedur yang fix ekspor pertama kami ke Kanada mulai bulan Oktober 2018 nah setelah itu setelah 2018 semakin banyak market atau customer yang datang ke kami untuk mencoba membeli tanaman baik dari Amerika tadi disampaikan dari Asia dari Eropa dan semakin banyak order yang datang ke kami dan juga ke eksporter ekspor baru yang baru bermunculan nah saat ini kami memiliki enam nurseries yang tersebar ada di Bogor di Bandung dan di Cipanas dengan tim berjumlah sekitar 23 orang kami juga punya toko di Bandung berlokasi di wisata Dusun Bambu dan kami juga mencoba membangun tisi laboratorium jadi tadi Pak Ulia juga sampaikan bahwa permintaan atau persyaratan karantina negara tujuan semakin ketat terkait OPTK nah ini kami nyari bahwa dengan fisukultur melakukan salah satu metode untuk menghasilkan tanaman yang steril yang bersih dari OPT ini ada beberapa link sosial media kami termasuk ada website kami lanjut Pak nah ini kami juga mencoba memposisikan sebagai asylator hub jadi kami bekerjasama dengan Susie Garden membuat suatu komunitas namanya Plinplan disitu kami membuat ada beberapa hal yang dikerjakan terkait dengan marketplace khusus untuk tanaman hias jadi bisa diklik di cleanplan.com itu disitu mirip seperti Tokopedia tapi khusus untuk tanaman hias dan ini jangkauannya ke overseas ke luar negeri juga kemudian kita juga mencoba melakukan yang namanya entrepreneur asylator program jadi ini awalnya ditujukan untuk mahasiswa jadi mahasiswa yang mau mencoba berusaha mengembang biarkan tanaman tanaman hias dan memasarkan jadi kami menyediakan pelatihannya kemudian juga termasuk peralatan dan juga bahan tanamannya termasuk yang terbaru kami juga dengan melihat semakin masih tingginya permintaan dari luar negeri kami melakukan program ini dengan pensiunan dari beberapa institusi yang mau mencoba di bisnis ini dengan cara memberi pelatihan memberikan bahan dan ada jaminan dari kami untuk mengambil hasilnya mengambil tanaman hasil perbanyakannya dari para peserta pelatihan tersebut lanjut mas nah kenapa host plan sekarang tadi Pak Kudori menyampaikan trennya semakin meningkat terutama covid kemarin ya Pak jadi memang host plan ini atau tanaman pot tanaman dalam rumah itu dilihat gambarnya di situ memang dalam 5 tahun belakang memang semakin meningkat trennya kalau saya coba baca-baca memang ada beberapa hal menyebabkannya yang pertama feels the need to nurture jadi karakter karakter natural kita memang pengen merawat sesuatu begitu pengen memelihara sesuatu mau binatang mau tanaman rata-rata mungkin Bapak Ibu semua juga punya ya di rumah apakah hewan peliharaan atau tanaman dan trend di trend di global trend di global dengan dengan banyaknya millennials millennials yang memang ada ada studinya bahwa millennials sekarang ini di global itu cenderung untuk memundurkan usia pernikahan karena memang mungkin dengan ekonomi yang semakin sulit cari uang juga semakin sulit sehingga mereka merasa insecure kalau menikah cepat-cepat jadi mereka sedikit memundurkan usia pernikahan tapi mereka tetap ingin merawat sesuatu jadi mereka mulalah merawat tanaman kenapa tanaman kenapa enggak hewan anjing atau kucing karena kalau anjing sama kucing itu ini kembali lagi dengan trend trend millennial sekarang dengan bisa work from home kerja dari mana saja dengan internet yang sudah baik bisa kerja dari mana saja kalau mereka memelihara hewan itu perawatannya akan sulit ketika ditinggal akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi untuk penitipannya tapi dengan tanaman hias akan relatif lebih aman karena dengan disiram seminggu sekali atau bahkan dua minggu sekali masih oke kemudian provide physical mental benefit studio juga menunjukkan bahwa dengan kita merawat tanaman ngobrol dengan tanaman itu sedikit banyak kita bisa lebih lebih happy begitu ya juga dengan orang yang tinggal di pedesaan dibandingkan dengan kota yang menghadapi stres menghadapi kemacetan polus setiap hari akan lebih memberikan manfaat yang berbeda bring nature inside jadi dengan dengan tingginya laju urbanisasi ke kota kemudian orang tinggal dari tadinya rumah rumah yang berhalaman yang besar pindah ke apartemen atau flat yang gak punya halaman mereka mencoba membawa nostalgia itu membawa tanaman ke dalam kamar apartemennya jangan lupa social media the power of social media ini memang sangat-sangat powerful sekali terutama instagram kalau di tanaman hias ini karena foto yang kita posting sekarang dalam tempo hitungan detik bisa sudah sampai ke amerika ke jerman dan sebagainya banyak-banyak influencer-influencer yang juga memposting tanaman hias sehingga orang awam pun akhirnya menyukai tanaman hias ini saya sampaikan sedikit suruhnya mengenai National Gardening Association bahwa di 2015 ada 6 juta orang Amerika baru yang baru mulai mencintai gardening bertanam cocok bertanam dan 5 diantaranya adalah millennials jadi memang ini trend sangat-sangat sangat mengglobal dan umumnya millennials yang juga memulai trend ini bahkan tadi terkait dengan fields and nature tadi mereka kadang-kadang menamai sendiri tanamannya dinamai dengan Susan atau Albert atau apa begitu kemudian budget yang dihabiskan sekitar 1,7 billion US Dollar di domestik Amerika itu sendiri lanjut mas it's getting higher during COVID ini proven nanti juga ada data lagi di bawah nanti ini sales kami selama 2019 2020 dan 2011 dan itu memang ketika di April sampai Agustus 2020 itu terjadi peningkatan yang sangat-sangat signifikan dalam hal value yang kita ekspor kenapa yaitu orang work from home gak punya kegiatan yang kedua juga selama COVID kemarin juga di luar negeri banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memphkkan karyawannya jadi banyak yang karyawan-karyawan yang jobless sekarang mencoba mencoba survive bagaimana caranya dengan mencoba berjualan tanaman hias ini lanjut mas nah ini data yang kami dapat dari trade map ini saya ambil dari presentasinya Kadin beberapa minggu yang lalu jadi di pasar internasional itu sebenarnya market tanaman hias atau floriculture itu sangat-sangat tinggi sekitar 27,7 miliar dolar atau sekitar 400 triliun value-nya dan memang yang mendominasi masih Belanda Belanda sebagai sentra tanaman hias di dunia coba dilihat di urutan kedua Kolombia dari 14 miliar menjadi cuma 1,75 miliar bayangkan memang Belanda itu benar-benar hub untuk floriculture internasional nah ini yang di yang di highlight kuning dan biru memang kuning dan hijau memang ini negara-negara eksportir yang berada di jajaran katolistiwa Ekuator lanjut mas nah ini sedikit menarik juga lebih menarik juga terkait dengan Asia Indonesia dibandingkan dengan Thailand Malaysia Vietnam dan Taiwan tadi kita sama-sama tahu Indonesia sebagai negara mega biodiversity nomor dua bahkan kalau menurut Ibu Karen bisa jadi nomor satu Pak Kudori karena mungkin pencatatan di Indonesia relatif kurang lebih kurang kurang bagus dibandingkan dengan di negara lain di Brazil misalnya dengan kita yang sangat-sangat kepulauan dibandingkan Brazil yang dataran mungkin potensi kita sebenarnya bisa menjadi nomor satu biodiversity nah ini bisa dibandingkan ternyata Indonesia dengan gemplasm yang sangat luar biasa nilai ekspornya hanya 25 juta dolar dibandingkan dengan katakanlah Vietnam misalnya Vietnam negara kecil atau malah Taiwan jadi memang masih banyak PR yang harus kita lakukan bagaimana membuat Indonesia ini bisa lebih berkiprah di floriculture lanjut mas nah ini sedikit lebih detil mengenai hasil tanaman yang kita ekspor dari Indonesia ini 06 itu 0602 0603 itu adalah HS Code Harmonization System Code jadi kode untuk jenis tanaman yang berlaku secara internasional nah Bapak Ibu bisa lihat di tahun 2021 0602 itu menjadi mengalami peningkatan 100% lebih dibandingkan 2020 bayangkan dengan 0603 04 01 yang so-so saja bahkan turun beberapa ya turun itu kenapa karena memang kembali lagi selama COVID selama COVID kalau 0603 cut flower siapa memakai cut flower cut flower itu dipakai untuk pernikahan untuk funeral untuk perayaan-perayaan apa begitu dengan adanya COVID tidak boleh apa pertemuan fisik sehingga penjualan cut flower semakin turun gak ada yang pakai untuk pernikahan gak ada yang pakai untuk acara-acara sama dengan foliates dan sebagainya tapi bandingkan dengan 0602 0602 itu living plants including their roots cuttings and slip jadi memang ini benar-benar tanaman utuh dari akar sampai ujung nah itu yang masuk kategori ke dalam house plant yang memang yang sekarang ini trendnya sedang meningkat itu tanaman utuh peningkatannya sampai 100% sendiri sangat tinggi dibandingkan dengan yang lain lanjut mas nah buat Bapak Ibu yang mungkin belum ada gambaran tanaman apa sih yang sebenarnya yang dibilang tanaman hias yang sekarang lagi nge-trend dan lagi bagus penjualan inilah tanaman yang memang kita kita ekspor tanaman terutama jenisnya jenis aroid dari keluarga arase itu ada philodendron ada monstera ada anturium kalau dilihat di kanan atas kuping gajah itu kuping gajah yang namanya anturium bawahnya itu adalah alokasia kemudian philodendron memang jenis arase ini sangat bervariasi dalam hal bentuk daun sangat bervariasi ada yang daunnya seperti cabang tiga ada yang hardshape hardshape ada yang ini monstera yang nomor dua dari atas itu itu yang seperti sobek-sobek nah ini memang selain bentuk daun juga corak warnanya sangat beragam sehingga ini menjadi komoditas atau produk-produk yang memang benar-benar menjadi orang tertarik untuk memilikinya ekspor regulasi tadi Pak Uliar sudah menyampaikan secara lebih komprehensif jadi memang ada beberapa karena kita bicara mengenai G2G kita akan mengirimkan barang dari Indonesia ke negara lain berarti ada regulasi ekspor baik kita yang punya regulasi maupun dari negara tujuan pasti akan punya regulasi sehingga kita harus harus comply dengan dengan persahatan tersebut lanjut mas nah ini beberapa beberapa persahatan ekspor yaitu yang pertama misalnya tanaman harus disertai dengan fitur sanitaris sertifikat yang menyatakan bahwa tanaman sudah sudah sehat dan bebas dari OPTK kemudian impor permit kalau diperlukan ada beberapa negara yang perlu impor permit ada yang enggak shipmentan dari kita kalau kita mau ekspor kita harus memiliki surat izin dari Kementerian Pertanian untuk ekspor kemudian dokumen-dokumen logistik treatment sertifikat kalau diperlukan kadang-kadang ada yang meminta perlakuan treatment tertentu sehingga harus ada sertifikatnya kemudian harus bebas dari OPT karantina dan site sertifikat ini untuk tanaman-tanaman yang langka yang memang sudah hampir sudah hampir punah sehingga diregulasi dengan site sertifikat ini yang mana kita bisa menerapkan dari Kementerian LHK lanjut nah ini beberapa contoh Bapak Ibu persyaratan dari ekspor dari negara tujuan misalnya di Amerika di Amerika di Amerika kalau kita mau ekspor 12 tanaman atau kebawah pembeli kita tidak harus mengurus impor permit dari USDA tapi kalau 13 atau lebih mereka harus pembeli kita harus mengurus impor permit dari USDA Thailand Thailand menetapkan pesatatan bahwa tanaman yang kita ekspor adalah bukan GMO kemudian Inggris ada pitch number kadang-kadang diminta pitch number itu seperti nomor registrasi berusaha seperti NIB kalau di Indonesia untuk customer kita ini beberapa berpenegara yang mengharuskan punya impor permit regardless jurnalnya mau satu mau satu kontainer mereka harus punya harus importer harus memiliki impor permit tersebut boleh lanjut nah ini sedikit lebih detil kalau di Inggris ini nah ini bahwa Australia Australia paling ketat karena selain bebas dari OPT dan fitur dokumen tanaman yang sampai di Australia pun tidak bisa langsung diambil atau dirilis oleh custom sana tapi harus didiamkan selama 3 bulan di fasilitas karantina dari pemerintah Australia tujuannya apa selama petugas akan mengambil sampel apakah ada muncul mungkin kalau ketika dikirim misalnya ada telur-telur yang mungkin tidak kelihatan begitu ya tiba-tiba ketika ditanam di sana menetas dan menjadi serangga yang berbahaya untuk pertanianya Australia dan sebagainya ini memang yang paling sulit pengujiannya pun paling komprehensif kalau di Korea selama dia tidak membawa akar sebenarnya boleh dan hanya list tanaman tertentu yang boleh masuk ke Korea tadi Paulia juga menyebutkan ada beberapa tanaman yang dipend masuk ke Korea diantaranya kalau tanaman hias adalah anturium jadi sekarang kita sudah tidak bisa mengirim tanaman anturium lagi ke Korea kemudian mereka melakukan on arrival inspection sebelum bisa dirilis ke pembeli kita baik lanjut nah ini tadi Paulia juga menyampaikan beberapa NNC yang diterima dari kita jadi misalnya ada ketemu OPT misalnya walaupun sudah lewat karatina karena misalnya sistemnya sampling sehingga ada kemungkinan masih ada di dalam tanaman kemudian plan quantity ini pernah kejadian Bapak Ibu di di Amerika salah satu eksportir dari sini mungkin karena memang orang Indonesia itu sangat ramah dan baik begitu ya jadi pembeli tersebut order 12 tanaman yang mana kalau 12 tanaman nggak perlu import permit di Amerika tapi karena kebaikan hati penjualnya dikirimlah bonus satu jadi 13 tanaman akibatnya terjadi ketidak compliance harusnya kalau 13 tanaman si pembeli harus punya import permit begitu sebenarnya ini nggak ada itu akhirnya direjek oleh custom sana kemudian misuse name for forbidden plan ini juga pernah ada kejadian misalnya yang dikirim di dokumen apa tapi yang aktualnya tanaman jenis apa gitu incorrect additional declaration invito certificate ini di awal-awal ya waktu kami di awal-awal memang ada beberapa beberapa harusnya ada additional declaration untuk negara tertentu tapi waktu itu belum teridentifikasi sehingga tidak ada sehingga menjadi finding dampaknya apa dampaknya tanaman bisa direjek tanaman bisa didestroy kemudian atau dikembalikan atau yang 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 lebih parah lagi hukum hukum pidana jadi memang Bapak Ibu sekarang karena kita bicara G2G kita juga bicara membawa nama bangsa ketika kita mengekspor tanaman yang sangat-sangat berpotensi untuk menjadi penyebar OPT yang tidak diinginkan oleh negara tujuan maka kita harus pastikan kita comply dengan regulatory requirement tersebut karena katakanlah sekali ada eksportir yang tidak comply dengan persatuan tersebut dampaknya bisa ke mana-mana gak hanya ke dia saja tapi ke eksportir lain juga akan terkena bahkan negara kita bisa di-ban untuk kasus tanaman-tanaman jenis tertentu tersebut lanjut mas nah ini opportunity ya memang peluangnya masih sangat besar jadi dari advance market analysis progressnya masih 10% akan growthnya sampai 2026 memang ya tadi itu trend ini dimulai oleh millennials yang memang dengan segala kesibukan mereka dengan segala cara baru mereka bekerja mereka mereka melihat bahwa punya tanaman itu sesuatu yang keren gitu loh keren kemudian juga bahkan di 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 global pun sekarang banyak semacam pameran-pameran tanaman hias jenis aroid ini secara reguler diadakan sebagai contoh nanti oktober nanti keren-keren community tadi kami dan beberapa beberapa pehobi tanaman akan ke Jerman untuk mengikuti pameran di HAM itu di salah satu state di Jerman kemudian juga beberapa teman juga tahun kemarin sudah mengikuti pameran yang ada di Amerika sehingga trend tetap terjaga dan kita bisa mengetahui taraman apa sih yang kira-kira potensi untuk dikembangkan dan masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi kemudian produk kerennya sangat sangat luas sekali kalau kita bicara aroid ya dari mulai pilodendron anturium sismatoglottis banyak sekali dengan lebih dari 3000 spesies market segment market segment ini sangat-sangat juga apa ya peluang juga karena kalau dibicara tanaman hias mungkin ada kalau kita lihat ada 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 tiga tipe pembeli begitu loh ada yang pembeli yang levelnya level entry level entry level itu mereka konsumen yang membeli tanaman yang sekedar mencoba di awal untuk mencoba merawat tanaman nah ini tanaman-tanaman yang value-nya murah dan gampang diperbanyak kemudian ada yang market yang medium artinya yang sudah mulai sudah sudah apa sudah agak lama membeli tanaman kemudian mencoba untuk merawat tanaman yang sedikit lebih lebih-lebih mahal dan yang ketiga yang kolektor item kolektor item yang memang dari sisi tanaman sangat-sangat terbatas kuantitinya kemudian juga dimanya sangat tinggi yang harganya bisa sangat luar biasa jadi kita bisa bermain di tiga segmen tersebut apakah kita mau fokus di tanaman hias yang masal yang murah yang masal atau kita mau fokus di tanaman yang koleksi itu marketnya terbuka sangat lebar kemudian Indonesia memiliki netizen plasm yang luar biasa banyak dari sisi regulasi terima kasih kepada Departuan Pertanian khususnya karantina juga yang sudah sangat suportif terhadap kami dalam hal kami diskusi mengenai requirement kemudian juga BIMTEK-BIMTEK yang dilakukan kepada kami sehingga semakin kesini mungkin kita semakin memahami pentingnya proses karantina dan memastikan tanaman yang kita ekspor itu sudah sesuai dengan persyaratan negara penerima nah ini Bapak Ibu sekalian dalam 3 tahun kemarin saya diskusi dengan BPSB memang ada peningkatan jumlah legal entity yang di-approve oleh Kementan oleh BPSB untuk bisa ekspor jadi kalau kita mau ekspor kita harus membuat legal entity baik CV, PT, UD, apapun kemudian kita harus mendaftarkan kepada BPSB dan akan dievaluasi apakah kita memenuhi syarat atau tidak untuk 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 mengekspor tanaman nah 3 tahun terakhir datanya mengatakan ada 40 lebih eksportir legal entity baru yang disetujui oleh BPSB untuk menjadi eksportir tanaman hias mohon dilanjut Pak nah ini Indonesia Indonesia JOL tadi kita bicara mengenai banyaknya jemplasem kita sangat tersebar dari Sumatera sampai Papua di semua hutan ada tipe-tipe labisia yang warnanya umumnya pink atau ungu yang sangat menarik aglonema pigtum tricalor yang merupakan native Indonesia ini yang dimanya sangat tinggi 2 tahun lalu ada amidrium yang bentuknya sangat cantik ada bolong-bolong begitu ada skin dapsus yang varigata yang belang kemudian alokasia dan rapidopora banyak sekali potensi dari jemplasem kita yang sangat potensi untuk dikenalkan dan menjadi primadona baru di tanaman hias mohon dilanjut nah ini challenge ya challenge yang kita hadapi dari sisi eksportir di Indonesia ya memang existing fastest nuclear well established kompetitor jadi Indonesia memang bisa dibilang sangat baru untuk eksportir tanaman hias yang houseplant saya enggak bicara floriculture secara keseluruhan karena kita ada existing eksportir yang tanaman yang cutting flower itu sudah lama tapi untuk tanaman hias yang memang kita masih baru dibandingkan dengan Thailand kemudian juga kalau kita bicara di Amerika Selatan itu adalah Ecuador bahkan dari Ecuador itu sangat-sangat gencar mereka setiap setiap bulan itu mengadakan tour ke negara-negara Amerika Eropa nanti tanggal tanggal 30 September sampai 2 Oktober mereka akan ke Indonesia juga ke Jakarta dan ke Bogor ke Pondok Bitung mereka sangat intensif karena mereka sudah establish mereka sangat intensif melakukan promosi-promosi tersebut jadi mereka visit ke negara tersebut langsung bawa tanamannya dan dijual on the spot begitu ini sangat challenge buat kita kemudian seed supply dan new product development kalau kita bicara naturnya petani kita Bapak Ibu petani kita tanaman hias berarti Pondok Bitung referensinya atau Cia Pus mereka petani yang umumnya kecil lahannya sedikit sehingga mereka hanya punya tanaman satu jenis katakanlah mungkin maksimum 10 jarang sekali kita bisa menemukan satu petani yang punya tanaman jenis A dalam jumlah massal jadi kalau kita ada order Florida Beauty misalnya kita harus collect dari petani-petani yang kadang-kadang kualitasnya sangat beragam ukurannya beragam sehingga tidak ada keseragaman new product development ini mungkin sesuatu yang harus kita coba nanti galakan lagi bagaimana builder-builder kita bisa menciptakan varietas-varietas baru yang native Indonesia yang mungkin bisa memiliki nilai-nilai jual yang tinggi dalam hal quality challenge kita adalah tingginya complaint rate karena masalah shipping jadi nanti akan ada slide berikutnya saya jelaskan kemudian processing time untuk dalam hal ekspor kadang-kadang sampainya kadang-kadang pernah saya kirim ke Amerika 4 hari bisa nyampe tapi kadang pernah juga 2 minggu belum sampai dalam hal regulasi ini various regulatory requirement jadi tadi requirement dari negara-negara tujuan mulai dari yang paling simple sampai yang paling paling ribet ada satu negara di Norwegia kalau nggak salah yang meminta bahkan meminta pengujian khusus yang itu sangat-sangat kosli buat kita tapi ada negara yang hanya dengan pemeriksaan visual sudah cukup prohibited list nah prohibited list ini juga sedikit banyak akhirnya mengurangi potensi kita untuk menjual tanaman seperti tadi kasusnya Korea misalnya Korea demandnya anturium sangat tinggi tapi karena mereka nge-ban anturium dari Indonesia sehingga kita nggak bisa kirim ke Korea akibatnya negara lain yang merasakan manfaatnya Thailand atau dari Jepang dari mana yang bisa masuk ke Korea tersebut lanjut nah ini salah satu contoh contoh challenge kita terkait dalam hal quality ini rame kemarin ketika COVID jadi ketika COVID memang dimannya tinggi tapi komplain ratenya tinggi terkait dengan kita bilangnya frozen injury ini hampir semua eksportir mengalami ini jadi tanaman itu walaupun sampai ke customer cukup singkat katakanlah di bawah satu minggu tapi ternyata sampai di customer sudah frozen injury sudah lonyop begitu sehingga sehingga ya kami akhirnya harus melakukan negosiasi apakah akan direfan mungkin dikirim dengan tanaman baru tapi ini memang masalah yang pun sampai saat ini masih terjadi di beberapa negara tujuan misalnya di Amerika ada beberapa state tertentu yang ketika kita kirim ke state tersebut sampai begini tapi ke state yang lain baik-baik saja begitu ini beberapa terkait dengan quality kemudian shipping dalam hal shipping juga kita tidak banyak pilihan yang salah satunya provider yang memang sangat bisa menjangkau world adalah DHL kita coba pakai pernah pakai POS Indonesia cuman memang jaringannya memang luas tapi memang dalam hal processing time sedikit lebih lama kemudian FedEx atau UPS sekarang sudah tidak menerima servis itu lagi kemudian OPT finding tadi kasus-kasus terkait dengan OPT yang terbawa konsistensi dalam hal pengiriman kemudian juga seller service nah seller service ini ada beberapa kasus yang memang ya namanya jual beli ketidak pahaman atau mungkin kadang-kadang miskomunikasi antara antara apa antara buyer dengan seller sehingga kadang-kadang kalau kita lihat di grup-grup Facebook grup-grup tanaman itu ada stigma negatif terhadap beberapa ekspor dari Indonesia karena memang masalah komunikasi masalah komitmen yang gak dipenuhi dan lain sebagainya lanjut ini sebagai summary mungkin memang masih banyak PR yang kita perlukannya terkait dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang pasar global ini dibandingkan dengan jemplasam kita yang sangat-sangat luar biasa yang pertama terkait dengan seed supply tadi jadi mungkin sekarang sudah mulai banyak lab-lab PC yang sudah beralih dari katakanlah tanaman-tanaman perkenaan menjadi tanaman hias banyak sekali sudah mulai ke arah sana dan ini diharapkan kita bisa mendapat jaminan supply benih tanaman yang lebih kontinu dan konsisten market access mungkin ini juga dukungan yang kita perlukan dari pemerintah bagaimana mungkin kita bisalah diperkenalkan tanaman hias Indonesia yang sangat luar biasa ini di forum-forum internasional di forum-forum trade fair yang diadakan oleh pemerintah Indonesia misalnya karena memang terus terang kalau kita bicara mungkin floriculture lebih plus lagi hosplen ini memang mungkin punya datanya artinya dalam hal program mungkin belum terlalu banyak kepada dibandingkan dengan horticultural yang lain misalnya tanaman sayuran tanaman buah dan lain sebagainya capacity building ini juga diperlukan terkait dengan bagaimana eksportir bisa membuat tanaman yang berkualitas dan bebas BIMTEK-BIMTEK yang dilakukan oleh karantina dan Departan Pelanian sangat membantu kami untuk hal tersebut supply chain terkait dengan tadi bagaimana kita bisa melakukan proses logistik yang benar-benar cepat tapi berkualitas dan bebas dari tadi plan injury atau damage-damage yang tidak perlu yang terjadi selama proses pengiriman lanjut sepertinya slide terakhir dari saya Pak Kudori terima kasih baik Pak Reddy Bapak-Ibu sekalian meskipun cukup panjang ya beliau tapi saya kira karena penjelasannya cukup bagus saya tidak cut dan kita bisa mendapatkan gambaran jadi betapa kompleksitas persoalannya ada banyak pekerjaan rumah yang 1, 2, 3, 4, 5 cukup banyak yang harus diselesaikan kalau kita ingin Indonesia sebagai pelaku prolikultur yang cukup baik sebelum saya lempar ke audien Pak Reddy Pak untuk Raphos sendiri itu pasarnya lebih banyak domestik atau ekspor kami banyakan ekspor Pak jadi mungkin sekitar 80% memang ekspor dengan market utama itu di Amerika dan Eropa lebih spesifik lagi di Jerman Pak itu sejak awal memang diniatkan begitu ya iya Pak memang sejak awal diniatkan untuk ekspor jadi memang awal-awal membuka memang kita jual lokal juga tapi memang program-program kita akhirnya kita arahkan untuk memenuhi pasar ekspor kami punya partner di Jerman Pak yang reguler baik kami kirim ataupun dia datang kesini untuk membawa hand carry tanaman dari sini nanti akan dipasarkan di Jerman apakah pasar dalam negeri kurang menarik atau 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 apa dalam negeri ini unik banget sebenarnya Pak jadi ketika COVID kemarin ketika ada jadi biasa begini Pak tanaman yang mungkin mereka butuh trigger sebenarnya tanaman yang mungkin kan banyak ya kalau bicara kuping gajah kan banyak di kita tapi kita anggapnya biasa-biasa aja begitu tapi begitu influencer dari luar posting di Instagram begitu mewah langsung mereka akan minta dimannya akan tinggi bahkan selama COVID kemarin Pak kami bisa dibilang justru market lokal itu sangat-sangat bergairah sekali dan kadang-kadang kami harus bersaing dengan petani Pak jadi kalau kami kan biasa beli dari petani untuk kita ekspor keluar ngambil margin begitu ya Pak kalau kita nggak punya produk sendiri tapi selama tahun kemarin kami justru bersaing dengan si petani ini karena semakin tingginya demand lokal mereka bisa menjual langsung ke konsumen lokal nah tapi itu tren kemarin Pak tapi sekarang konsumen Indonesia kayaknya cepat bosen Pak cepat bosen dan mereka sangat-sangat jadi ketika ada tanaman baru mereka pengen beli pengen beli pengen beli pengen beli beda dengan karakternya custom dari luar custom dari luar itu mereka punya satu atau punya beberapa itu benar-benar dirawat sampai benar-benar mature sampai benar-benar oke baru mereka ganti tanaman baru nah tapi kalau di lokal markannya berbeda sehingga sekarang dengan WFH-nya sudah nggak ada orang sudah bisa ke mall lagi bisa ke handle lagi market lokal justru sedikit lebih turun dibandingkan market ekspor ya terlalu ikut tren ya ikut ikutan baik Pak Reddy satu lagi tadi tadi kalau melihat tabel yang ditampilkan tadi ya posisi kita itu untuk ekspor ada di 47 dunia ya ya betul Pak jauh dari negara-negara tetangga yang sesama negara-negara tropis itu itu penjelasannya apa karena PR tadi 1, 2, 3, 4, 5 tadi iya sih Pak memang ya mungkin bukan-bukan ini Pak ya karena memang kita bicara florikultur secara keseluruhan mungkin saya nggak tahu posisi florikultur di di horticultura ini seperti apa di departemen ya dan di negara kita ke arah mana begitu cuma mungkin memang kita perlu sangat perlu sekali dukungan pemerintah Pak dalam hal pengembangan florikultur secara lebih khusus lagi di house plan ini karena memang ini masih baru yang pertama kita masih bahkan bisa dibilang nih Pak kalau kita bicara naiknya ekspor tanaman hias 3 tahun terakhir ini justru lebih karena peran aktif kita sebagai individu sebagai pencinta tanaman yang melihat peluang pasar global dan menangkap peluang itu kebetulan karantina dalam hal ini sangat suportif sehingga proses lancar dan pemerintah punya program gratis sehingga lancar cuma memang kedepannya nih Pak setelah ini mungkin kita perlu bicara bareng-bareng nih Pak antara pemerintah industri kemudian juga pengusaha ya Pak kita mungkin kalau kita bisa membuat semacam apa ya roadmap ya Pak ya roadmap kita identifikasi SWOT kita sehingga kita punya grand design karena tadi dibandingkan dengan Vietnam pun kita kalah ya Pak ya Vietnam kan negara yang relatif lebih kecil kemudian juga jemplasamnya nggak sebesar kita tapi nyatanya kita kalah mungkin memang kita butuh duduk bareng membuat roadmap yang sangat-sangat kompensif untuk ini jatuh lagi Pak yang saya dengar juga bahkan ada Vietnam itu atau negara lain itu bisa tinggi salesnya kalau nggak salah karena ada intervensi dari investor asing jadi ada mungkin dari Belanda yang mungkin membuat PC lab atau membuat industri besar di situ dan mereka sudah punya market sendiri langsung di itu jadi itulah yang menyebabkan mereka besar mungkin kalau itu juga bisa menjadi salah satu bagian dari roadmap kita kedepannya apa dibuka investasi asing artinya mungkin ada sedikit kalau misalnya kita bicara mengenai modal karena memang keterbatasan petani kita adalah dalam hal modal kita nggak bisa bikin nursery yang sangat-sangat besar kalau Bapak lihat di CIAPUS petani kan kita kecil-kecil dan nggak ada yang lebih dari seribu meter pun nggak ada jadi memang modal menjadi keterbatasan untuk kita bisa membuat industri yang besar dan mungkin membuat program tanaman apa yang harus kita produksi sebulan ke depan dua bulan ke depan begitu nggak ada Pak saya butuh penegasan tadi jadi pengembangan di level pemerintah seperti apa pengembangan subsektor ini ke depan itu memang belum belum jelas Pak peta jalannya itu kayak apa itu nggak jelas atau masih meraba-raba kalau saya lihat ini memang masih baru tanaman hias yang jenis hosplen ini dan itu makanya kita beberapa kali juga berdiskusi dan dan itu pun kadang-kadang kita melakukan diskusi secara terpisah misalnya kami datang ketemu dengan Balithi pada pengini tanaman hias bagaimana mereka program apa yang mereka kakukan terkait dengan tanaman hias ini contoh saja Pak di Balithi itu memang tanaman-tanamannya dikembangan itu tanaman-tanaman yang memang secara secara tradisional sudah kita sudah sudah kuat di situ misalnya kayak kerisan kayak anggrek kayak apa misalnya kemarin ada tanaman pacar pacar Cina yang sangat sudah laku sekali di Jepang tapi untuk tanaman jenis Aroid ini sendiri itu memang masih baru belum ada Pak di sana dan mungkin juga tanaman-tanaman yang potensial secara ekonomi dia potensial yang mana itu jemplasem kita saya nggak tahu Pak Aulia bisa membantu nggak walaupun ini bukan Tupo si beliau kira-kira peta pengembangan ke depan ini soal subsektor ini bisa membantu nggak Pak barangkali dalam diskusi-diskusi dengan Ditjen Horty gitu ya yang selama ini pasti kan ada hubungannya ya ketika membicarakan sesuatu tentang karantina tentu Ditjen yang mengurusi di Ulu itu pasti akan terlibat Mungkol Pak iya Pak Budori terima kasih jadi memang betul ya untuk terkait dengan tanaman hias ini yang bisa dikatakan pemain baru pemain baru dalam artian di luar yang tradisional seperti Kristen dan sebagainya itu memang sepertinya kita perlu duduk bareng memang karena sebenarnya dengan potensi yang ada seharusnya kita itu bisa mengelola dengan lebih baik kami karantina sebenarnya banyak terlibat karena kami itu di hilir di hilir dan kebetulan memang langsung bersinggungan dengan penolakan yang dilakukan dari negara tujuan kebetulan kalau produk tanaman itu kan ya tanamannya jadi ketika dari bibit sampai jadi tanaman itu kan hampir sama permasalahannya hama yang dibibit pemibitan dengan hama yang terkawit sama sehingga memang disitulah kami ikanandang itu agak kehulu kami memang agak kehulu memang walaupun sebenarnya ketika sampai di ranah itu ada sebenarnya dari direktorat hortikultura yang sebenarnya mereka yang membina mereka ada direktorat buah dan hortikultura tapi memang karena demikian luasnya komunitas binanya ditangani sehingga sepertinya memang untuk tanaman aroid ini masih untuk yang kesekian dengan permasalahan buah hortikultura sayuran kita sudah semakin banyak ditambah lagi tanaman-tanaman floricultura rempah dan sebagainya sehingga aroid memang masih sementara nanti dulu dan ini pun kami kesulitan juga ketika kami ingin mengumpulkan informasi informasi OPT apa saja yang menyerang monstera misalkan ini pentingan informasi ke Argentina atau Kenya itu kami kesulitan mengumpulkan informasi karena memang belum ada data belum ada database yang memang resmi resmi dari Kementerian Pertanian yang kemudian kami bisa komunikasikan ke negara tujuan jadi ya mau tidak mau kita hanya komunikasi dengan eksportin pelaku usaha kemudian biasanya informasi dari pelaku usaha itu kan general saja biasanya ini hamanya biasanya kami semper seperti itu tapi memang saya setuju jadi untuk untuk aroid ini ataupun jenis-jenis yang lain saya pikir kita memang perlu duduk bersama kemudian kita cari solusi apalagi kita juga punya tadi beberapa hambatan ekspor ke beberapa negara yang sampai sekarang juga masih jadi masalah kita ke Taiwan ke Jepang ke Korea Selatan jangan sampai nanti yang nutup ini semakin banyak dan akhirnya lama-lama kita tertutup semua nah itu kan jadi jadi masalah Pak Reddy nanti gak tahu mau ngirim kemana lagi kalau semuanya tertutupkan seperti itu jadi seperti itu jawaban saya Pak Kudori mohon maaf karena kadang-kadang kami pun tadi itu karena kami dihilir tapi permasalahannya itu karena penolakan itu berkaitan dengan kami kebetulan tanaman hius itu kaitannya itu dibipit dan pengiriman itu hampir sama masalahnya ya kami itu agak ke sana walaupun sebenarnya itu bukan dari ginaan karantina secara komoditas seperti itu Pak Kudori tapi informasi dan notifikasi dari karantina ini kan penting Pak nanti pasti ini akan menjadi catatan penting buat dirjen terkait urusannya dulu itu supaya prioritas digeser pelan-pelan gitu ke sana nggak hanya ngurusin yang sudah memang sudah kita solid lah di situ sementara ini potensinya luar biasa baik saya coba bergeser ke pertanyaan yang ada di chat ini dari Pak Sunyoto saat ini harga tanaman aroid sangat turun drastis permintaannya ini ditulis LP mungkin luar negeri barangkara ya permintaan luar negeri juga sangat turun harga saat ini tinggal 5-10% dari harga pertengahan 2021 apakah pengsa pasar ekspor sudah menurun Pak Reddy barangkali yang tepat untuk menjawab ini Pak baik Pak Pak Kodori itu memang concern dari beberapa teman-teman jadi gini Pak memang uniknya tanaman hias ini sebenarnya ketika kita bicara ekspor itu sebenarnya jangan dibayangkan kita ngirim satu kontainer gitu Pak atau bahkan pembeli yang kadang-kadang pembeli di bawah 10 pun semua dikirimkan karena faktor itulah tapi memang value-nya sangat tinggi Pak karena satu tanaman tadi tergantung dari tingkat scarcity-nya itu bahkan tanaman bisa senilai 150 dolar jadi memang dengan adanya kemudahan ini muncullah yang kita bilang eksportir-eksportir yang bahkan perorangan yang tadi ada 40 mereka hanya sebatas membuat CV untuk memanfaatkan momentum ini nah ini memang seperti bubbling ya Pak karena memang ketika COVID kemarin orang bingung orang orang bingung duit mau digimanain dan trend juga semakin tinggi sehingga dengan adanya supply yang sedikit dan demand tinggi harganya memang sangat-sangat luar biasa luar biasa sekali harga itu Pak sekarang dengan COVID sudah selesai masyarakat sudah kembali normal lagi sehingga harga itu mulai terkoreksi Pak jadi bukan bilang turun ya Pak kita bilang terkoreksi memang turun tapi penurunan yang terjadi di 2022 ini tetap masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sebelum kita COVID dimulai jadi terkoreksi sebenarnya terkoreksi terkoreksi sehingga harganya jauh dibandingkan dengan harga COVID kemarin dan justru kami melihat inilah real market yang sesungguhnya kalau kita memang mau ekspor ya memang nilainya seperti itu kami seminggu kemarin ada salah satu calon customer dari India kalau India itu mintanya Xagar jadi hasil dari TC kalau tanaman dari TC kan sebenarnya harganya mungkin 1-3 dolar katakan tanaman hias jadi kecil tapi volumenya akan besar teman-teman yang eksportir eksportir yang tadi 43 yang baru bermuncul itu memang ketika mereka melihat tren harga market pada saat harga tinggi kemudian mereka mulai-mulai ekspor sehingga ketika harga mulai terkoreksi dengan harga sesungguhnya itulah mereka menilai itu sebagai harga yang turun padahal real real price-nya seperti ini dan kalau bicara mengenai demand seolah demand masih tinggi Pak jadi ada beberapa wholesaler kami yang bahkan sudah kontrak untuk sampai tahun tahun 2023 misalnya berapa ribu bisnis tanaman dan tadi itu ada pemilihan segmen 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 tanaman jadi yang yang tanaman yang harga di bawah 10 dolar ada yang harga 45 sampai 100 dolar itu masih ada marketnya sebenarnya tinggal mungkin kita merubah mindset kita saja jadi kita tidak 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 covid kemarin memang berkah sekali tapi memang kita kalau bicara real house plan market yang sesungguhnya itu seperti ini sekarang bagaimana kita memposisikan kita promosi kita ke customer di luar kita ini secara tidak langsung menjawab pertanyaan Pak Pintoro Anggara ini pertanyaannya apakah pengiriman tanaman hanya dengan dunia sedikit bisa menutupi biaya ekspor harganya gimana secara tidak langsung menjawab itu Pak kalau di kita sebenarnya gini Pak kalau tanaman hias ini memang terpisah antara harga tanaman dengan harga shipping cost itu memang terpisah jadi shipping cost ditanggung oleh pembeli dan ini sistemnya cash before delivery mereka akan kirim sebelum kita bisa proses untuk karantina untuk shipmentan karantina dan shipment baik ini ada pertanyaan dari Yuzun Sunaryati Subagio dari Kota Banjar ini pas untuk Pak Aulia ini mau nanya kalau saya pengiriman benih sayuran yang sudah diproduksi resmi oleh perusahaan benih seperti PC ISWAC untuk perorangan apakah harus ada izin permit juga ini untuk perorangan Pak baik terima kasih maksudnya izin permit itu SIP ya ya mungkin ya maksudnya ya surat izin pengeluaran jadi kalau misalkan surat izin pengeluaran itu kalau Ibu siapa tadi Ibu Yuyun akan mengakses di permentan 15 tahun 2017 itu free access kalau saat ini memang baik itu badan hukum maupun instasi pemerintah ataupun perorangan memang harus disertai dengan surat izin pengeluaran nah itu surat izin pengeluaran kalau untuk perorangan itu pesaratannya kalau tidak salah hanya mencantumkan KTP KTP dan juga suatu penyataan penyataan kalau tidak digunakan untuk di apa diperjual belikan atau tidak dikomersialkan mungkin lebih 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 apa lebih lengkapnya mungkin bisa langsung secara online saja ke simple 2.pertended.good.id untuk bagaimana prosedurnya tapi yang saya ketahui seperti itu jadi entah itu badan hukum maupun perorangan tetap saja dikenakan surat izin pengeluaran ini karena ini produk akhir yang akan kita keluarkan ya bukan kita lagi melihat iss-nya yang yang apa yang yang memproduksi di lokal tapi ketika kita membawa ke luar negeri berarti terkena persyaratan untuk SIP ini demikian Pak Kudori baik kemudian sedikit mungkin tadi sedikit tisu culture tadi kan jadi saya juga sekaligus menyampaikan bahwa bagaimana tadi saya sampaikan beberapa negara telah memperlakukan larangan ke kita gitu ya terkait dengan beberapa tanaman hias yang menjadi inang nematodara devolusi milis namun jika dalam bentuk tisu culture itu artinya itu langsung akan bisa bisa di bisa di kecualikan entah itu ke Korea Selatan yang jelas Korea Selatan maaf kalau Jepang saya belum ada komunikasi secara secara spesifik Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk yang tanaman pisang-pisangan itu bisa dikecualikan dari larangan itu demikian Pak Kudori baik Bapak-Bapak sekalian kalau ada pertanyaan monggo di chat kalau mau ingin ngomong langsung silakan angkat tangan untuk diberi akses oleh admin untuk ngomong kalau belum ada saya mau pertanyaan lagi ke Pak Reddy Pak ini saya ada kiriman pertanyaan dari teman dia ada di Frankfurt Pak di Jerman di Eropa tanaman hias biasanya diternakkan di Belanda tanaman hias tropis biasanya diternakkan di Belanda jarang ada yang langsung diekspor dari Indonesia dikasih cap save the forest dengan gambar orang hutan jualah kira-kira bulan Maret pasti laku keras kata dia tanaman hias buat aquarium air tawar juga demannya tinggi tapi gak tahu nih sekarang Eropa lagi krisis berat kata dia Pak monggo di jalan iya Pak bener Pak memang sekarang sustainability itu menjadi concern global ya Pak menjadi bahkan apa mereka itu melihat bahkan karena memang banyak sekali jadi dengan momentum ini nih Pak ya gambaran aja Pak ya banyak hunter-hunter kita dari yang tinggal di dekat hutan baik di Sumatra di Kalimantan itu bisa mengirim langsung ke bayar langsung di luar negeri ambil dari hutan langsung dan digirim nah itu memang pembeli di luar negeri ada yang seneng tapi ada juga yang dengan concern mereka dengan sustainability mereka oh gak bisa begitu ini namanya poaching kamu mengaturkan seberdaya kamu untuk kirim begini untuk keuntungan kamu dan mereka mulai membatasi yang seperti itu makanya kami sendiri sekarang apapun yang kami beli dari hunter kita akan ternakan dulu kita banyakin dulu baru dikirim nah mungkin seperti itu yang terjadi di Eropa ya Pak karena awareness dengan sustainability semakin tinggi dan memang Belanda itu memang sentranya untuk nursery untuk perbanyakan ya dengan dia branding safe orang hutan dengan dia branding apapun yang berbau sustainability pasti rame ya Pak boleh juga Pak idenya nanti kasih branding begitu ya ini saya sambungkan ke Pak Uliya Pak Uliya bagaimana memastikan sumber plasma nutva yang diambil dari hutan tadi oleh hunter yang oleh Pak Reddy tadi di jelasan itu dan itu sudah dilindungi sebetulnya supaya tidak terkirim ke luar negeri kalau lewat jalan ilegal barangkali karantina kesulitan ya tapi yang legal seperti apa Pak ya makasih Pak Udori kalau yang ilegal saya pastikan dia akan rugi sendiri karena kalau misalkan tujuannya ke Uni Eropa atau ke Amerika pasti akan ter screening dengan sendirinya di negara tujuan kalau tidak ada perizinan tidak ada PC otomatis akan ditolak dan dimusnahkan di sana terus mengenai beberapa komunitas yang diambil langsung dari alam itu memang menjadi konsum juga oleh teman-teman lingkungan hidup terutama beberapa kasus terutama tanaman-tanaman akuatik akuatik plan buce palandra itu mereka beberapa diantaranya ngambil dari Kalimantan langsung jadi dari alam padahal sebenarnya dalam regulasi KLHK sebenarnya harus di harus dikembangkan dulu baru kemudian di kirim ke luar negeri karantina dalam hal ini wawonan kami di dalam undang-undang itu hanya melakukan pengawasan di border saja artinya ketika perizinan itu lengkap dari Kementerian Pertanian ataupun KLHK maka itu sebagai dasar kami untuk kemudian melakukan sertifikasi jadi memang kita sudah bagi-bagi tugas kalau yang di alam di lahan itu yang dikerjakan teman-teman yang lain baik itu dari KLHK ataupun Kementerian Pertanian sesuai dengan binaannya maka kami yang mengawasi di border mengawasi dengan apa dengan dokumen kelengkapannya tadi itu Pak itu yang apa apa namanya tool yang kami punya tentunya dengan koordinasi dengan infasi berkait kadang-kadang memang terjadi ada pemalsuan misalnya atau dan sebagainya tapi itu tetap saja kita akan komunikasikan dan instasi terkait tapi yang jelas lewat pengawasan dokumen itulah piranti kami untuk bisa melakukan pencegahan itu demikian Pak Kudori baik Pak masih terkait ya soal ini apakah petugas karantina di border itu bisa membedakan tanaman yang diambil tanaman yang diambil dari hutan tadi itu hunter-hunter tadi itu yang hutan alam dengan yang sudah dipudidayakan itu itu mereka dikasih bekal untuk membedakan itu kalau secara fisik tentunya agak sulit memang agak sulit membedakannya karena memang agak gimana karena yang kita gunakan adalah dokumen yang menyertainya apakah itu memang dari alam apakah sudah jangankan membedakan antara apa antara dari alam dan yang tidak kami membedakan antar spesies yang dikirim saja itu sudah merupakan tantangan bagi kami yang nyebut izinya A yang di bawah B itu kan berarti otomatis kami harus belajar benar gak yang ini itu ini yang di bawah itu higrovila apa yang di bawah ini benar gak ini higrovila seperti itu Pak Pak Modori yang memang tantangan sih Pak kadang-kadang yang jadi tantangan lain adalah ketika yang diekspor adalah bentuk biji biji Pak bukan tanaman Pak bijinya anturium sama bijinya pilodendron itu mirip banget dari mana kita itu tentunya agak ini kalau orang tidak terbiasa itu jadi jadi ini loh Pak jadi agak sulit juga ini kalau membedakan seperti itu Pak Modori ya baik menarik sebetulnya Pak satu lagi ini pertanyaan dari saya satu lagi jadi tadi Pak Uliya kan menceritakan ya ada permintaan fast risk analisis ya dari negara-negara yang baru ya India Amerika Latin Kenya dan lain-lain ini kira-kira dari informasi atau analisis yang sudah dilakukan pada karantina juga barangkali informasi dari atas perdagangan atau KBRI atau yang lain-lain ini pasarnya cukup bagus kira-kira dari beberapa yang minta informasi fast risk analisis kalau sekilas sekilas ini yang terutama dari Kenya dan Kenya dan Argentina cukup ini Pak cukup bagus saya pikir karena Kenya ini kemarin yang mengkomunikasikan langsung dengan kedutaan kedutaan besar Kenya di kita sehingga memang sepertinya permintaan untuk jenis jenis aroid saya lupa ini ya spesiesnya itu cukup tinggi di sana sehingga yang kita lakukan adalah menyiapkan informasi teknisnya Pak nanti yang melakukan kajian itu sebenarnya dari pihak Kenya dari negaranya dari negara tujuannya itulah mereka menggaji dan kita pun tidak bisa memaksakan harus selesai kapan memang itu adalah sovereignty atau kedaulatan dari negara tujuan nanti biar mereka kita ini dulu kita supply dulu ininya apa informasi yang mereka perlukan nanti biarlah mereka menggaji dan kemudian mereka akan menyampaikan ke kita apa-apa ketentuan yang harus kita penuh sebagai negara asal jadi kalau sekarang yang saya lihat untuk tanaman hias itu adalah Kenya untuk Afrika dan juga beberapa Amerika Latin Amerika Latin juga menarik sebenarnya karena beberapa tanaman hias pun ada pergerakan masuk ke kita sebenarnya beberapa jenis tanaman hias juga dari Ecuador dari Kolombia juga masuk ke kita jadi ya enggak tahu Pak Reddy sebagai pelaku usaha mungkin ya saling bertukar itu mungkin ya mungkin melihat bagaimana bentuk atau kondisi dari tanaman hias yang asal dari Amerika Latin cukup berbeda dengan kita atau seperti apa tapi memang walaupun tidak banyak sekali tapi tren itu ada dari Kolombia ataupun dari Kolombia atau dari Ecuador demikian Pak ini kan artinya dari negara-negara tadi itu kan aktif minta informasi nah di luar proses yang aktif seperti ini apakah ada proses di internal barangkali tentu bekerjasama dengan instansi yang terkait menganalisis ini loh pasar sebetulnya yang cukup bagus yang selama ini belum kita masukin dan itu dilakukan analisis dengan pihak-pihak terkait dan itu diinformasikan ke Pak Redi dan Tanpawan jadi ada sifatnya yang aktif dari Barantan untuk tadi mengsukseskan gerak Pak Menteri itu jadi sebenarnya dari data yang pergerakan tanaman hias yang ada karena kami itu kan di border sehingga kita tahu dimana yang keluar kemana kita tahu dan kita juga bisa petakan ini yang emerging emerging marketnya itu akan terlihat dan itu biasanya walaupun kami tanpa tentu kami melakukan kajian Pak kami selalu memberikan informasi kepada instrasi terkait dan juga ke pelaku usaha tapi biasanya pelaku usaha itu mencari jalannya sendiri seperti air mencari ketika ada lubang itu mencari jadi ketika ada kesulitan di negara tertentu mereka itu otomatis mencari ke timur tengah mencari ke Afrika Utara itu malah mungkin di internal pelaku usaha sendiri mereka sudah melakukan kajian sendiri dan sangat update sekali jadi mereka sudah mengkaji bagaimana peraturan di negara seperti apa kemudian apakah sulit kemudian secara biaya pun apakah cukup layak visible dan sebagainya tapi tentunya dari data yang kami punya di database karantina barang karantina petanian kami tentu melakukan kajian dan kita juga bisa memetakan beberapa daerah negara yang memang menjadi potensi pasar dari komunitas petanian demikian Pak Guldori baik terima kasih Pak ke Pak Reddy ini Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan monggo waktunya masih cukup memadai Pak Reddy jadi kalau saya tangkap dari penjelasan Bapak tadi sebetulnya di domestik itu belum ada perusahaan dalam skala besar yang serius menangani soal proli kultura betul begitu Pak terutama yang post-plan iya pemaham kami begitu Pak karena memang tadi saya juga gabung di ASBINDU ASOSI Bunga Indonesia dan memang kalau bicara perusahaan skala komersil yang besar kalau untuk florikultura yang tadi saya bilang tradisional seperti anggrek bunga potong itu krisan itu sudah sangat tersebar banyak Pak sangat banyak tapi kalau untuk jenis aroid ini memang belum kami tahu ada di di Malang sudah mulai ada yang dia mulai fokus untuk memperbanyak tanaman jenis monstera misalnya jenis monstera itu kan bagus untuk daunnya untuk dekorasi mulai fokus dikembangkan dengan skala yang maistri sudah mulai tapi kalau untuk yang dikembangkan skala besar kemudian juga untuk kebutuhan ekspor ya memang belum ada 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 mulai sekarang lab lab tisu culture yang sudah mulai memproduksi di Sumatera ada yang tadinya produksi tanaman tadi kebunan seperti pisang penasa mereka mulai sekarang memproduksi tanaman hias hias jenis aroid ini dan karena kapasitas lab tisu culture itu sudah sangat-sangat mumpuni sangat-sangat besar itu akhirnya sekarang sudah mulai ke situ tapi kalau nursery yang sudah produksi masal itu setahu saya belum ada kita masih mengandalkan hubungan kita dengan petani-petani di Bogor Malang Bandung Sawangan ketika kita butuh kita akan kontak jaringan tersebut untuk menyediakan tanaman yang diminta padahal ini potensinya luar biasa saya pikir luar biasa sekali jadi kemarin kita selain India kemarin juga sebelumnya kita dapat kunjungan customer dari Arab Saudi Pak mereka punya program penghijauan di Arab mungkin sekalian bisa dijelaskan kira-kira prospek ke depan dan mana aja Pak yang yang mestinya itu bisa digali lebih jauh gitu ya ya tadi Middle East Middle East itu sudah sangat-sangat kita lihat potensinya sangat-sangat besar untuk di Middle East apalagi di Arab punya program penghijauan kemudian juga selain Arab juga Qatar juga mulai banyak India Pak India itu dengan laju urbanisasi yang tinggi ya tadi itu akhirnya mereka mereka juga mulai menyebahi host plan untuk menghiasi flat-flatnya begitu dan di sana pun sudah lebih industrialisasi begitu kemarin yang yang mengunjungi kami itu dia punya lahan sekitar 20 hektare dan dia mengimpor tanaman berbagai macam jenis tanaman aroid dari kita dari India dari Cina dan jenis tanamannya pun beragam aroid yang dari kita tanaman-tanaman yang katakanlah yang jenis tanaman daun tapi dari Belanda karena Belanda sudah punya industri tanaman anturium yang berbunga itu Pak tanaman anturium bunga disana sudah ada PC-nya sudah ada industri-nya itu regular mereka mendatangkan dari Belanda untuk tanaman jenis itu nah kebayang kalau misalnya kita punya industri disini ada breedernya ada lab yang bisa memperbanyak ada nursery yang bisa punya kapasitas besar saya pikir sangat terbuka ya Pak nyambung sekalian Pak untuk newcomer pendatang baru itu sebaiknya masuk di segmen yang mana tadi kan ada segmen ada yang mis ada yang masal saya pikir kembali lagi ke tujuan utama newcomer ini untuk dalam hal tanamannya seperti apa ya Pak karena ini nyata aja di Ciapus aja ada daerah namanya Pondok Bitung ada namanya Taman Sari di Taman Sari ini karakternya lahannya kecil-kecil lahannya ada di depan rumah punya sekitar mungkin kurang dari mungkin hanya sekitar 20 meter persegi tapi di Pondok Bitung lahannya luas bisa 1000 meter lebih nah yang di Taman Sari mereka lebih memprioritaskan kepada tanaman-tanaman yang value-nya tinggi tapi dengan space begitu dia dapat value yang tinggi dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang di Pondok Bitung yang katakanlah tanamannya receh kita bilangnya untuk tanaman untuk pertamanan untuk pertamanan jadi tapi mereka mengandalkan volume gitu jadi memang sangat tergantung sekali kepada bermacam faktor yang misalnya ketersediaan modal kemudian juga tujuannya apa tapi kalau saya bisa sampaikan mungkin kalau kita mau bicara pasar ekspor memang lebih baik masuk ke pasar yang ke segmen yang tadi yang medium karena dari sisi harga itu masih relatif lebih stabil lebih stabil dan artinya biaya yang kita pakai untuk merawat tanaman yang receh dengan tanaman yang yang apa yang tadi yang medium kan sama ya Pak ya kubuknya sama ininya sama tapi value-nya perbedaan sangat tinggi ya terima kasih Pak saya beralih ke Pak Madedara atau Pak Sunyoto tadi angkat tangan ya Pak Sunyoto mau tanya monggo Pak masih di mute Pak masih mute Pak masih mute Pak siap-siap berapa ya monggo Pak oke saya Sunyoto dari Cisarwa dari Kibunas Tati Pak Perumakan tadi informasi dari Pak Randy dan dari Karantina sangat bagus ya bagi kami ya cuma saya juga masih pemula juga Pak untuk tanaman ini masih banyak belajar tapi dari sekian tadi kesimpulan mungkin satu pertanyaan barangkali dari pemerintah termasuk dari Raph Bindo tadi mulai di Pak Red itu apakah memungkinkan dibentuk plasma-plasma kita menjadi plasmanya jadi penyediaan barang untuk satu jenis supaya tadi kontinuitasnya kualitasnya kapasitasnya itu akhirnya tercukupi karena tadi disampaikan memang kita nyari sepuluh pohon dengan seragam aja kan susah tapi dengan plasma ya bisa dari kita atau disupai dari perusahaan akhirnya kan kita bisa memberikan tanaman yang memang sudah sesuai dengan akhirnya punya plasma 10 orang 20 orang 100 orang itu perusahaan udah gak bingung lagi untuk mencari barangnya sesuai dengan standar itu aja Pak sebentar Pak untuk mungkin yang lainnya lagi makasih Pak sekaligus sekaligus Pak Reddy selama ini yang di ekspor itu itu di produksi sendiri atau tadi kadang-kadang minta petani atau seperti apa ya betul Pak jadi kalau kita bicara produksi sendiri gak akan cukup Pak gak akan cukup karena tadi jenisnya itu sangat-sangat bervariasi mulai dari yang tanaman entry-po entry-level medium sampai yang koleksi begitu itu sangat-sangat sangat-sangat banyak sekali jenisnya sehingga akan tidak mungkin akan sangat kosli kalau kita mau memperbanyak itu sendiri merawat sendiri sehingga kita bangun jaringan dengan petani-petani paling-paling kita punya database kira-kira tanaman jenis ini di daerah Bogor Bundok Pitung siapa yang punya daerah Taman Sari siapa yang punya sehingga ketika kita sehingga kita dapat order kita bisa berkata dengan mereka begitu jadi memang selain kita ada juga model yang saya dengan petani kerjasama saya beri indukannya dia rawat dia berbanyak nanti kita akan ambil jadi menjawab Pak Sunyoto juga itu yang kami lakukan sebenarnya Pak dengan plasma ini jadi kita sudah mulai program dengan beberapa orang misalnya sampai tahun 2023 nanti kita akan ada 8 jenis tanaman yang levelnya medium yang akan di order nah itu kami sudah minta kepada petani plasma kami untuk berbanyak sehingga nanti kita akan tarik ketika waktunya itu pengiriman di awal tahun 2023 sangat mungkin Pak Sunyoto kalau memang beri-i-i mungkin nanti kita bisa komunikasi Pak untuk jadi mitra enggak harus ikut pelatihan itu dulu ya Pak kalau sudah kalau sudah berpuluh tahun ini seperti menggarami air laut kita Pak baik saya beralih ke Pak Madedara ini di chat ini Pak Aulia sepertinya agak teknis Pak untuk tanaman bebas atau aman di custom untuk bahan aktif perlakuan tanaman apa ya karena untuk pencucian tanaman dengan bahan aktor aktif kayaknya ini apa yang digunakan saya tidak tahu barangkali bisa membantu menjawab Pak terima kasih Pak Madedara yang berarti pertanyaannya terkait dengan perlakuan sebenarnya kalau tujuan untuk memang perlakuan itu kan biasanya membebaskan tanaman dari OPT-nya ya biasanya kita mengikuti apa yang dibesarkan oleh negara tujuan jadi kalau di IP di import permit itu beberapa negara itu cukup spesifik menyebutkan misalkan harus malation harus nemakur dan sebagainya kita tinggal mengikuti saja selama itu memang tersedia di kita dan diizinkan tapi biasanya secara umum bahan aktif yang digunakan itu relatif diserahkan ke negara asal jadi yang penting itu sesuai jadi kalau misalkan entah itu pakai kuradan entah pakai malation dan sebagainya tapi yang jelas selama ini yang digunakan oleh petaninya petani di lapangan sapi itu masih bisa digunakan selama itu bisa digunakan untuk mengendalikan jadi ini saya lagi tergantung dari persahatan negara tujuan seperti itu Pak Kudori kemudian tadi Pak Kudori mungkin saya menambahkan sedikit tadi yang memang ini isu Pak eksporter yang oleh karena permintaan yang demikian besar kemudian aslinya mengambil sumber dari sumber produksi yang lain itu sebenarnya jadi salah satu isu isu bagi kami karena sehingga terisibilitian jadi ada kesempatan bagi kami ketika ada masalah di negara tujuan jadi beberapa kali malah bisa jadi tidak seragam dan macam-macam tadi itu ya beberapa kali malah memang betul-betul pinjam pendiras aja Pak pinjam pendiras aja entah itu ngambilnya yang ngirim dari Jogja misalnya ngambilnya dari Bogor ngambil dari Malang sehingga ketika ada masalah di negara as negara tujuan kesulitan kita menterisnya menterisnya itu seperti apa seharusnya kalau kalau tertelusur dengan baik kan misalkan Ravindo ngambil dari Ciapus ngambil dari Puncak atau ngambil dari Bandung ketika ada bermasalah di Ciapus berarti sementara kita infokan dulu Ciapus jangan dulu karena disana lagi sedang ada misalkan suatu OPT yang belum terkendali dengan baik diarahkan ngambil ke yang lain seperti itu nah itu itu memang masih menjadi masalah bagi kita karena bahkan bahkan beberapa negara itu sudah sangat rigid ingin mencantumkan tempat produksinya di mana di dalam PC kami jadi kadang-kadang itu harus diproduksi di Bogor atau produksi di mana itu diminta itu sampai sedetul itu sehingga mungkin mungkin suatu saat ketika ada masalah mereka akan merefer oh iya ini produksi dari daerah ini dari Bogor atau dari Sukabum ini yang bermasalah jadi itu Pak Hudori tantangan kita bersama ini selain itu apa Pak yang sering menjadi masalah yang sering jadi masalah sebenarnya kalau sering jadi masalah masalah kita bersama sebenarnya perubahan ketentuan negara tujuan terus terang ini kita juga dinamis sekali dan terus terang Pak bagi kami di karantina kita seringkali ketinggalan dengan eksporter malahan jadi eksporter itu sering mendapatkan informasi lebih dulu dari buyer di sana dari negara tujuan itu kemudian diinfokan ke kami hingga kemudian kami ngecek oh iya ya tanya-tanya perubahan karena perubahan itu kadang-kadang itu nggak bisa diprediksi kadang-kadang dalam dalam sebulan ada perubahan lagi kemudian tidak ada perubahan kemudian tiba-tiba ada lagi jadi itu ya saya pikir tinggal komunikasi saja makanya ketika ada permohonan untuk eksporter atau pelaku usaha itu selalu kami arahkan agar selalu berkomunikasi dengan buyer di sana untuk mengupdate maksudnya bahkan kadang-kadang kadang-kadang informasi yang ada di website itu belum terupdate dengan yang kondisi yang sudah real di negara tujuan yang sudah diputuskan betul itu yang terjadi kadang-kadang sehingga komunikasi dengan buyer di negara tujuan itu penting sekali Pak Gudori ya ya ini pekerjaan rumah besar ini memang ya ya mungkin Pak Reddy juga banyak pengalaman kalau terjadi perubahan-perubahan itu luar biasa Pak Reddy banyak sekali Pak ketinggalan ngikutinya bahkan ada kadang-kadang beberapa informasi yang sifatnya baru semacam verbal begitu dari komunikasi buyer dengan katakanlah dengan karantina di sana lama tahu-tahu kemudian diterapkan jadi itu sangat dinamis dan memang sedikit banyak sedikit sedikit banyak agak merepotkan buat ini ya Pak dari sisi pengecekan di karantina maupun kami dalam hal minyakkan tanamannya untuk dites Pak Reddy Pak tadi PR-nya kan banyak gitu ya kalau diprioritaskan gitu ya 1, 2, 3, 4, 5 tadi itu yang perlu dibenahi terlebih dahulu apanya Pak supaya oh ini pintu masuk yang paling penting setelah itu baru yang berikutnya saya pikir yang apa ya yang utama mungkin dari kita sendiri Pak dari kita artinya dari internal kita dalam hal kesiapan kita untuk benar-benar bisa sedikit lebih berkontribusi di market luar karena kalau market sudah jelas market demandnya tadi 27 miliar dolar setahun sangat besar dari dominasi oleh Belanda market sudah lebih jelas tinggal bagaimana di internal kita industri florekultur kita lebih spesifik lagi di hospital ini bisa ditingkatkan dalam hal tadi itu ketersediaan benih misalnya bagaimana kita bisa memastikan bahwa ketika kita memiliki tanaman tertentu ya supply-nya ada begitu tersedia kalau regulasi saya pikir sudah cukup baik dari sisi ekspor ekspor proses tinggal mungkin bagaimana kalau misalnya program-program untuk kami tanaman dia ini bisa lebih ditingkatkan lagi dari kementerian begitu bagaimana meningkat kapasiti building tadi sehingga industri florekultur kita yang benar-benar skala industri kalau sekarang kan kita bicara eksportir bisa saja bukan industri besar itu bisa lebih terbangun sehingga kita bisa berkompetisi dengan teman-teman di Thailand contohnya juga gini Pak di Thailand itu karena mereka sudah 30-40 tahun lebih duluan dari kita nerseri-nerseri di sana itu rata-rata sudah punya leptisi Pak sudah bisa mengembangkan sendiri jadi sudah sudah bisa sudah expert untuk untuk memperbanyak malah dengan melalui proses tisi ini kadang-kadang mereka menemukan variasi atau mutasi yang kedepannya malah bernilai lebih tinggi itu satu contoh yang mungkin kita kita perlu perlu bangun di kita di internal kita Pak ya salah satu yang penting tadi Pak Reddy kan bilang pendanaan pendanaan kalau kita ikuti startup-startup yang ada di tanah air itu kan banyak mendapatkan suntikan pendanaan Pak dari modal Ventura Pak Reddy nggak nyoba masuk ke kolam itu kira-kira gitu atau gimana belum saya pabung kesana sebenarnya kemarin sudah juga ada yang mendekati dari bank katakanlah mereka mau mempanding dengan kita sistemnya inti dan plasma begitu kita kerjasama dengan beberapa petani akan didanai sekian banyak cuman memang karena memang kita masih belum menemukan fix harga di global itu akan sampai seperti apa sih kesetimbangannya begitu kan ya satu kemudian juga bagaimana kemampuan kita untuk bersaing dalam hal kualitas untuk kita supply ke global sehingga kalau nanti katakanlah misalnya nih Pak sudah saya terima bantuan ini dari bank tertentu kerjasama dengan petani akibatnya kita tidak bisa sebagai off-taker kita tidak bisa mengabsorbankan akan lebih ini jadi kita mungkin sekarang fokusnya lebih banyak bagaimana kita meningkatkan kualitas dan memaintain apa yang sudah kita punya sambil yang kita fokuskan sekarang adalah lebih banyak bekerjasama dengan wholesaler-wholesaler dari luar Pak jadi porsi porsi pembeli yang sifatnya retail sekarang sudah mulai kita kurangi kita lebih fokus ke wholesaler karena lebih relatif lebih bagus untuk planningnya dan untuk shipmentnya akan lebih simple dibandingkan dengan untuk retailer ya kalau sekalian tadi ada Buma Dedara yang angkat tangan Buma Dedara masih mau menyampaikan sesuatu kita udah di ujung acara kalau Buma Dedara mau menyampaikan sesuatu monggo sebelum diakhiri Buma Dedara cukup ya iya 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 monggo iya sebenarnya cukup ketinggalan tadi ya sama obrolannya ini cuman yang saya tanyakan itu tentang ADD declaration di pitosanitary Pak ya jadi kita sebagai saya eksporter itu masih bingung karena di tiap negara itu ternyata ADD declaration berubah terus ketika kita sudah sampai dengan ADD declaration yang kita tahu ternyata ada perubahan lagi yang menyebabkan kadang kita itu kirim akhirnya barang tidak bisa sampai ke penerima untuk ADD declaration itu saya coba tanyakan ke mungkin balai karantina ya saat ini balai karantina hanya menyarankan coba ditanyakan ke bayernya gitu jadi sesungguhnya ADD declaration itu kita harus seperti apa sebagai eksporti kita harus gimana gitu itu aja sih ya itu dialami berkali-kali ke negara mana ke negara Chile Pak terutama karena negara Chile itu ternyata harus ada ADD declaration yang menuliskan harus bebas dari 5 jenis pes gitu yang sebelumnya ternyata hanya 4 jenis pes kemudian di baru minggu kemarin saya kirimkan ternyata harus bebas dari 5 jenis pes jadi baru kirim kemarin sukses ternyata kirim lagi oh my god gak bisa sampai gitu dan beberapa negara lainnya yang agak ketat mungkin spain gitu itu ADD declaration nya berbeda-beda jadi untuk apalagi untuk kiriman palem jadi dia harus mendeklarasikan bahwa palem yang kita kirim itu ada florikultura jadi bukan palem untuk konsumsi gitu itu saya cari ternyata di apa ya namanya itu ya nomor 55 gitu dia bilang itu saya cari anek ya anek anek 7 nomor 55 itu saya cari gak ada yang menyatakan bahwa florikultura tentang palem yang tidak tidak untuk makan gitu tidak untuk dimakan palemnya saya bingung disitu nah akhirnya di balai karantina juga lalu gimana ini tulisnya apa di ADD declaration nya itu saja sih Pak yang mau saya tanyakan akhirnya selesai belum masalahnya yang spain akhirnya hanya saya tuliskan yang anek 7 nomor 55 tadi seluruhnya sudah gitu aja sih Pak dan syukur sampai syukur sampai tapi ini hanya untuk sekali itu tapi nextnya saya kan gak tahu untuk misalnya untuk kiriman berkepanjangan kayak gimana lagi saya bingungnya itu terima kasih Pak Aulia atau Pak Reddy juga nanti bisa menambahkan pengalaman menarik saya kira ya terima kasih jadi memang edition declaration itu kita mengikuti apa yang jadi ketentuan negara tujuan kalau beberapa negara seperti Amerika Serikat kemudian Uni Eropa atau United Kingdom memang lumayan firm ya jadi mereka memang sudah menggaet di regulasi mereka kalau Uni Eropa itu kan di yang apa 2072 tahun 2019 itu yang harus mencantumkan full text dari Annex 7 yang poin berapa poin 3 poin 4 poin 7 dan sebagainya itu saja kita ikuti kita ikuti kita cantumkan kita ambil semuanya kita taruh di edition declaration kalau Uni Eropa seperti itu beberapa hal khusus di 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 Belanda tinggal cek di website di Belanda tapi saya pikir tidak jauh berbeda dengan ketentuan secara umum di Uni Eropa nah kalau di di Inggris lebih mudah lagi Inggris itu punya edition declaration tool jadi ada format Excel yang bisa digunakan biasanya teman-teman kami di karantina kami akan menggunakan format itu jadi kita akan ngecek misalkan yang dikirim itu Velodendron atau yang dikirim itu Palem-Paleman apa saja AD-nya edition declaration apa saja itu akan sudah terbantu oleh aplikasi yang dibuat oleh Defra United Kingdom nah itu yang form ya kalau yang Chile terus terang saya agak ini nih kurang begitu update kalau ketentuan Chile saya nggak tahu apakah ini perlu import permit apa tidak kalau saya perlu import permit biasanya di import permit itu dicantumkan harus harus di apa ditulis edition declaration dengan seperti ini itu saja diikuti itu kalau ada import permit tapi masalahnya memang kalau negara itu tidak mempersyaratkan import permit nah ini makanya kita harus harus update terus ketentuannya nah itu memang jadi masalah Mbak Made saya nggak tahu yang Chile apakah sudah tadi sudah beres belum urusannya kalau memang belum nanti coba kami bantu komunikasi dengan dengan NPPU sana yang Spain tadi selesai yang Spain selesai untuk yang Chile masih belum karena saya masih trial coba lagi baru kirim hari ini tanamannya apa nanti bisa dikomunikasikan dengan kami nanti biar bisa kami bantu untuk komunikasi biar selesai Pak Reddy ada tambahan saya dari sisi itu nggak sih Pak cuma lebih komensal lebih menyikapi mengenai ini kan sangat cepat dalam 3 tahun ini proses ekspor sangat cepat begitu trendnya sangat luas bahkan kita sebagai produsen sebagai eksportir dari Indonesia nggak hanya di Bogor saja Pak di Bandung di Malang di Bali pun sesuatu ekspor mungkin masukannya sedikit untuk mengenai capacity building dari tim karantina di daerah karena kebetulan saya di Bogor dekat dengan Jakarta dengan Paulia dekat dengan Karantina Bogor yang sangat-sangat responsif dan sangat update terkait dengan additional declaration ini jadi kalau ditolak karena ada kalau shipment saya ditolak karena additional declaration yang berubah itu nggak pernah tapi yang terjadi adalah ya itu begitu mau kirim sekarang kirim minggu depan udah berubah lagi requirementnya itu karena kecepatan informasi yang sangat baik di sini di Jakarta di Bogor sehingga terupdate terus tapi nggak tahu kalau teman-teman di daerah ketika berhadapan dengan Karantina di daerah apakah secepat itu responnya update mengenai regulasinya mungkin itu yang poinnya mungkin perlu ditingkatkan ke depannya ya baik terima kasih Pak Reddy bahwa sekalian kita sudah di penghujung acara sebelum kita tutup Pak Aulia dan Pak Reddy mohon penekanan masing-masing entah satu menit dua menit apa kira-kira pesen buat kita semua ya monggo Pak Aulia dulu kira-kira ya jadi saya pikir apa yang kita diskusikan ini sangat penting dan terkait dengan ekspor tanaman hias yang jelas peluang itu terbuka lebar terbuka lebar masih banyak pasar-pasar yang memang masih potensial dan belum dimasuki apalagi tadi kalau saya lihat umur tengah itu lumayan potensial sekali kalau dilihat dari sisi fitosanitari atau dari pesatan karantina tungguan itu relatif lebih mudah karena tidak ada pesatan yang spesifik berbeda kalau seperti di Eropa di Jepang atau di Amerika Latin jadi saya pikir itu perlu menjadi menjadi perhatian bagi teman-teman pelaku usaha selain itu juga yang tadi itu mengenai komunikasi dengan teman-teman kami di karantina pertanian dengan di next tempat juga sangat diperlukan bagaimanapun untuk memastikan tanaman hiasin sampai ke negara tujuan dengan selamat ya tidak dimusnahkan tidak ditolak itu merupakan tanggung jawab semuanya mulai dari pemilik tanaman pelaku usaha sampai packing yang melakukan apa mengemas sampai kami dan sampai pengiriman jadi saya pikir kami tidak akan bisa sendirian Pak Kudori mengenai walaupun kami yang menentukan sertifikat tapi tentu kontribusi dari seluruh pihak terkait sangat diperlukan untuk menjamin bahwa tanaman hias kita sehat sampai ke negara tujuan demikian Pak Kudori terima kasih Pak Uliya bongkau Pak Reddy sedikit menyambung Pak Uliya jadi bahwa memang potensi di sana cuma ini sedikit message atau mungkin komen buat teman-teman pelaku usaha karena memang ya kembali lagi ini kita bicara G2G kita bicara kedolotan negara negara A berhak menolak kalau mereka merasa gak aman jadi dari sisi kita sebagai pelaku usaha ya compliance itu suatu hal yang sangat penting Pak compliance terhadap regulasi regulasi yang diterapkan oleh baik negara kita maupun negara tujuan compliance ini bukan hanya kita tidak mencoba melakukan sesuatu yang di luar seharusnya tapi juga dari kita sendiri harus mencoba juga mencari tahu mencari tahu dan secara proaktif juga ya seperti tadi berkomunikasi dengan buyer apakah ada requirement baru apakah ada peseratan baru yang diminta sehingga kita juga bisa berkomunikasi dengan karantina untuk menjamin bahwa produk yang kita kirimkan ke market tujuan memang sudah benar-benar comply paling gak sesuai dengan peseratan dari mereka dengan ini insya Allah keberlanjutan bisnis kita akan terjamin satu yang kedua dari sisi negara kita pun akan tidak mendapatkan NNC yang akan dianggap sebagai negara yang benar-benar bagus sistem karantinanya dan untuk ke depannya sehingga Indonesia biarkan bisa menjadi salah satu eksportir volikultur yang lebih besar di masa depannya terima kasih Pak Kudori saya tidak perlu menyimpulkan sudah disimpulkan Pak Reddy sebetulnya sama Pak Aulia Bapak-Ibu sekalian kita sudah di penghujung acara terima kasih Pak Aulia Pak Reddy atas ilmunya atas informasinya update-update-nya yang sangat luar biasa dan sangat penting saya kira buat kita semua yang ada di forum ini jangan kapok-kapok kalau nanti diganggu-ganggu lagi ya saya sebagai moderator yang memandu acara ini kalau ada salah-salah selama memandu acara saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Aulia Pak Reddy terima kasih Pak terima kasih terima kasih Pak Reddy terima kasih semua selamat menikmati terima kasih kerana menikmati terima kasih kerana menikmati